Wiro Sableng 089, Geger di Pangandaran Wiro Sableng Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Karya, Bastian Tito Episod, Geger di Pangandaran Sama dengan 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 1. Sepasang mata pendekar 212 sesaat membesar tak berkesit. Dadanya berdebar keras. Dewi Payung 7. Akhirnya ku temui kau kata Wiro menggeram dalam hati. Kalau dituruti amarahnya, rasanya mauda menyerbu si gadis saat itu juga. 2. Sambil mengepalkan tinju murid sento gendeng berusaha menekan gejolak dendam yang bersarang dalam dirinya sejak beberapa waktu. 3. Orang tua pemilik rumah makan menyambut kedatangan Wiro lalu dengan ramah mempersilahkan tamunya ini memilih tempat duduk. Namun sang tamu sama sekali tidak mengacuhkan. Terus saja memandang melotot ke arah gadis berpakaian biru berkembang-kembang kuning yang duduk di sudut rumah makan, asyik menyantap makanan. Kalau ku hajar sekarang rasanya kurang pantas. Biarkan dia meneruskan makan dulu. Mungkin ini makan yang terakhir daginya. Akan ku tunggu dia di luar Wiro keluar dari rumah makan itu. Dengan cepat dia menyelingap kebalik sebuah bangunan kayu, mendekam di bawah sebatang pohon. Dari sini dia dapat melihat pintu rumah makan hingga orang yang ditunggu tak berakal luput dari pengawasannya. Heran, masuk ke rumah makan lalu keluar lagi. Jangan-jangan tak punya uang. Pemuda geblek orang tua pemilik rumah makan mengumpat lalu berpaling pada gadis baju biru berbunga-bunga. Dia ingat bagaimana tadi pemuda tak dikenal itu memandang menyorot seolah marah besar. Tidak mustahil pemuda tadi punya niat jahat terhadap gadis cantik itu. Lebih baik aku beritahu padanya agar berlaku hati-hati. Lalu orang ini mendatangi gadis yang tengah bersantap. Setelah membungkuk dia memberitahu kejadian barusan. Mungkin cuma seorang pemuda matuk keranjang kata si gadis dan terus saja menyentap makanannya. Bapak sudah tua. Cukup berpengalaman mengartikan pandangan seorang lelaki terhadap perempuan. Pemuda yang bapak katakan tadi bukan memandang kagum akan kecantikanmu, nak. Dan kelihatannya bukan seorang pemuda matuk keranjang. Dia memandang anak seolah melihat seorang yang dibencinya. Cuping hidungnya mengembang, pelipisnya bergerak-gerak. Rahangnya mengemung dan dua matanya tidak berkesip. Urat besar di lehernya kelihatan bergerak-gerak dia seolah menahan satu dendam besar terhadapmu. Hem, gadis cantik beralis tebal dan berbulu metal entik itu bergumam lalu tenang saja meneguk minumannya. Tanpa memandang pada pemilik rumah makan dia berkata, Bapak, keteranganmu cukup lengkap. Bisakah bapak menceritakan ciri-ciri orang itu, masih muda, rambut panjang sebegini? Si orang tua meletakkan tangan kiri di bahu lalu meneruskan, dia mengenakan pakaian serba hitam. Ikat kepala putih, kulitnya hitam atau putih tanya si gadis sambil mengunyah makanannya pelan-pelan. Tidak putih, kuning langsat seperti kulit perempuan. Tapi tubuhnya kekar. Tampangnya seperti orang tolol, tapi berbahaya. Tolol tapi berbahaya. Aneh juga kata si gadis. Lalu dalam hati dia membatin. Setahu ku dia tidak pernah mengenakan pakaian hitam sulit. Kuduga siapa dia adanya, gadis itu menyelesaikan makannya dengan cepat. Tak lama kemudian dia tampak muncul di ambang pintu rumah makan. Sesaat dia memperhatikan seputar halaman lalu melangkah ke tempat di mana dia menambatkan kudanya. Begitu berada di atas punggung tunggangannya, sebelum bergerak pergi terlebih dulu diperiksanya bungkusan besar yang tergantung di leher kuda. Parasnya berubah tanda terkejut. Sekali lihat saja dia sudah maklum sesuatu telah terjadi dengan bungkusannya. Di dalam bungkusan itu dia menyimpan tujuh buah payung tujuh warna. Setelah diperiksa ternyata hanya ada enam payung. Seharusnya bungkusan ini ku bawa masuk ke dalam. Heran, mengapa aku terlalu tolol? Kini payung merahku lenyap kata si gadis dalam hati menyesali diri. Dia berpikir keras. Seorang pencuri tidak akan mengambil cuma satu payung. Manusia jahat macam mana yang berani main-main terhadapku gadis ini memandang berkeliling. Ada beberapa orang lalu-lalang di sekitar situ namun tidak terlihat hal-hal yang mencurigakan. Aku tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum menemukan payung merahku. Kembali si gadis segera hendak turun dari kudanya. Saat itulah dari atas sebatang pohon melayang turun satu sosok tubuh berpakaian hitam. Dewi Payung 7. Apakah kau mencari ini orang yang melompat dari atas pohon menegur dengan pertanyaan. Terdengar suara klep lalu serangkum angin bergulung-gulung menerpa ke arah gadis di atas kuda. Gerakan gadis berbaju biru tertahan. Sambil mendorongkan tangan kirinya untuk menangkis serangan angin dia berpaling. Matanya membentur sosok seorang pemuda berpakaian hitam. Di tangan kanannya dia memegang sebuah payung berwarna merah. Dugaanku tidak salah memang dia rupanya, kata si gadis yang memang adalah Dewi Payung 7. Halias Putih Andini. Gadis berkepandaian tinggi dari Pulau Andalas yang muncul di tanah Jawa untuk mencari kitab putih wasiat dewa. Pendekar 212 seru Andini lalu melompat turun dari atas kuda. Wajahnya membentuk perubahan yang sulit diartikan. Dia melangkah maju. Begitu sampai di hadapan pendekar 212 dia berkata jadi kau rupanya si pencuri payung itu sekuntum senyum menyeruak hingga wajahnya yang cantik tanpa dihias itu tampak tambah jelita. Sesaat murid sento gendeng jadi salah tingkah. Kebenciannya terhadap gadis itu selangit tembus tapi wajah yang begitu cantik mau tak mau membuat rasa terpesona terselit juga di hatinya. Kau mau mengembalikan payung itu atau benar-benar hendak mencurinya tanya Putih Andini setengah bergurau. Wiro masih diam. Sesaat kemudian perlahan-lahan dia ulurkan tangannya menyerahkan payung setelah lebih dulu menguncupkannya. Terima kasih, kata Dewi Payung 7 begitu menerima kembali payung merahnya. Lama kita tidak bertemu. Apa kabarmu seharusnya kau bertanya apakah aku sudah mendapatkan kitab putih wasiat dewa? Bukankah itu tujuanmu sejak berangkat dari pulau andalah sesaat si gadis menatap tajam? Dari keel orang bertanya serta nada suaranya gadis ini segera maklum ada sesuatu. Masih sambil tersenyum, sambil mempermainkan ujung payung merah dia berkata kau sudah tahu hal itu sejak lama kalaupun aku bertanya kau pasti tak akan memberitahu. Biar aku menyelidiki terus. Dewi Payung 7, aku datang untuk menghukumu dua bola matu andini membesar, alisnya yang hitam naik sesaat lalu dari mulutnya yang berbibir merah keluar suara tawa berderai. Menghukumku? Ini adalah waneh. Apa dosa dan kesalahanku? Coba kau beritahu. Kalau aku sudah mendengar lalu hukuman apa yang hendak kau jatuhkan atas diriku hukuman mati jawab pendekar 212 tandas dua sepasang metu andini terbelalak. Senyum di wajahnya yang cantik serta merta pupus. Tak percaya aku akan pendengaranku. Pendekar 212 wirosa bleng muncul hendak menjatuhkan hukuman mati terhadapku. Hmm, si gadis menyelangkan payung merahnya di depan dada lalu menyambung, aku tidak mengungkit cerita lama. Tapi setelah aku menyelamatkan nyawamu dari kematian di tangan tiga bayangan setan, apakah itu balas budimu dosamu jauh lebih besar dari hutang nyawa dan budi yang kau tanam terhadapku? Oh begitu? Coba kau sebutkan apa dosaku jawab si gadis. Suaranya keras meradang. Parasnya yang jelita tampak mengeras tapi di mata pendekar 212 justru membuatnya tambah cantik. Gila! Gadis ini benar-benar cantik mau tak mau dalam hatinya murid sentuh gandeng ini jadi kembali bimbang. Namun kalau ingat kematian mengenaskan yang dialami Raja Obat 8 Penjuru Angin, orang tua yang telah berjasa besar dalam mendapatkan kitab putih wasiat dewa serta bida dari angin timur yang hampir menemui ajal mati digantung kaki ke atas kepala ke bawah maka darah pendekar 212 kembali menggelegat. Gadis cantik, jauh-jauh datang dari andalas kau bukan cuma memburu kitab sakti tapi juga menebar maut secara keji. Sekarang di hadapanku malah berpura-pura. Jangan mengira aku tidak tahu apa yang telah kau lakukan. Beberapa waktu lalu kau membunuh orang tua bergelar Raja Obat 8 Penjuru Angin dalam sebuah rumah kayu di satu bukit tak jauh dari Kutu Gede. Lalu kau juga berusaha membunuh seorang gadis berjuluk bida dari angin timur dengan kera menggantungnya kaki ke atas kepala ke bawah wajah cantik Dewi Payung 7 berubah sebentar putih memucat sebentar memerah Saga. Mulutnya ternganga. Ini cerita paling hebat yang pernah aku dengar dalam hidupku. Guruku pernah berpesan agar jangan ragu-ragu membunuh setiap orang jahat yang tak bisa dibuat sadar. Mengenai dua orang yang kau sebutkan itu aku pernah mendengar siapa mereka tapi bertebu pun belum. Kau mengarang dusa agaknya pendekar 212 itu bukan cerita kosong atau dusta. Tapi kenyataan. Jangan kau berani berdalih dan pengecut mengakui kejahatanmu bentak pendekar 212. Eh, melihat tampangmu bicara dan ada suaramu agaknya kau tidak main-main tukasan dini. Sialan. Siapa bilang aku main-main hem, begitu seng darah tampak tenang saja membuat murid sento gendeng menjadi tambah naik darah. Kalau aku boleh bertanya apa hubunganmu dengan orang tua berjuluk raja obat delapan penjuru angin itu dia sudah kuanggap kakek sendiri lalu gadis yang punya julukan hebat si bida dari angin timur itu punya sangkut praut apa kau dengan dirinya? Kekasihmu apa hubunganku dengan dia bukan urusanmu Dewi Payung 7 menghela nafas dalam. Payung merah dimasukkannya ke dalam bungkusan besar di leher koda. Aku masih ada urusan lain yang lebih penting. Kau salah alamat menuduhku. Kau harus memutar rotak dan bekerja keras untuk mencari siapa pembunuh raja obat delapan penjuru angin dan bida darimu itu. Aku harus pergi sekarang enak saja si gadis lantas putar tubuhnya siap melompat ke atas punggung kuda. Perempuan jahat. Kau kira bisa melarikan diri begitu saja bentak pendekar 212. Mendengar bentakan itu si gadis hurungkan niat naik ke atas kuda. Dia membalik dan balas membentak siapa mau melarikan diri. Aku cuma tidak mau berurusan dengan orang gila yang tidak tahu junturungan menuduhku membunuh orang dari balik pakaian hitamnya Wiro mengeluarkan secarik robekan kain merah. Benda itu dilemparkannya ke hadapan Dewi Payung 7. Apa ini tanya si gadis sambil memperhatikan robekan kain itu dengan pandangan setengah acuh. Itu robekan pakaianmu yang berhasil digegit hingga robek sewaktu hendak membunuh bida dari angin timur hebat. Menuduh lengkap dengan bukti. Tapi bukti palsu teriak Dewi Payung 7. Dari dalam bungkusan yang tergantung di leher kuda dikeluarkannya sehelai pakaian berwarna merah. Pakaian itu dicampakannya ke depan kaki Wiro Seraya berkata setengah berteriak. Itu pakaian merahku yang kasebut-sebut. Silahkan buka matamu lebar-lebar. Lihat apa ada bagian yang robek perlu apa aku melihat pakaian butut itu jawab Wiro kau bisa saja punya selusin pakaian seperti ini pendekar 212. Aku kira kau memang sengaja membuat-buat alasan. Apa maumu sebenarnya aku tidak tahu. Tapi kalau kau terus menuduh mungkin aku akan lebih dulu membunuhmu daripada kau memintanya Waku Wiro menyeringai. Siapa yang bakalan mati duluan di antara kita hanya malaikat maut yang tahu. Tapi aku harus menegakkan kebenaran. Menghukum manusia jahat, keji dan penuh dosa sepertimu habis berkata begitu pendekar 212 segera melompat kirimkan serangan. Tinju kanannya melesat ke arah pelipis kiri Dewi Payung 7. Hem, pemuda gila ini benar-benar hendak membunuhku. Dia mengarah salah satu titik kematian di kepalaku membatin Dewi Payung 7. Didahului satu teriakan keras Andini berkelebat ke samping. Dengan satu gerakan kilat dia menyambar pakaian merahnya yang tercampak di tanah lalu, wut. Pendekar 212 Wiro Sableng terkejut ketika tiba-tiba di hadapannya menyambar sinar merah disertai dorongan angin yang keras sekali. Kalau dia tidak cepat menarik pulang tangannya dan melompat ke belakang miscaya sekujur tubuhnya akan terjebak dalam pakaian merah yang dipergunakan sebagai senjata oleh Andini. Selagi Wiro terhuyung-huyung mengimbangi diri si gadis cepat melompat ke atas punggung kudanya. Namun sebelum dia sempat menarik tali kekang mengebrak tunggangannya dari samping meneru selarik angin, menggemuruh laksana batu raksasa menggelinding. Ternyata pendekar 212 telah lepaskan pukulan sakti bernama kunyuk melempar buah, Andini yang tahu bahaya cepat menyambar kantong perbekalannya berisi tujuh payung sebelum melompat setinggi satu setengah tombak ke udara gadis ini tendangkan tumit kaki kirinya ke pinggul. Binatang ini melompat ke depan. Meski bagian belakangnya sempat tersambar angin pukulan yang menyebabkan kuda itu terbanting dan roboh ke kiri namun dia selamat dari hantaman telak yang bisa membuat hancur setengah dari tubuhnya. Setelah meringkik keras kuda ini menghambur kebalik sebuah bangunan dan meringkik lagi beberapa kali. Pendekar 212 cepat berpaling ketika tiba-tiba terdengar suara klep, klep beberapa kali. Delapan langkah dihadapannya Dewi Payung tujuh tegak dengan kaki terkembang. Di atas kepalanya dua buah payung yakni payung warna biru dan kuning terkembang melayang dan berputar mengeluarkan suara bersiuran. Di sebelah kirinya payung hijau dan putih mengambang di udara, berputar kencang. Lalu di sisi kanan dua payung lagi yaitu hitam dan ungu berputar naik turun ke atas. Angini sendiri memegang payung merah dalam keadaan terkembang dengan ujungnya yang runcing menghadap ke arah Wiro. Sepasang matanya yang berbulu lentik memandang tak berkesip ke arah lawan. Rupanya gadis ini sudah siap untuk menghadapi pendekar 212 dalam satu perkelahian hidup mati. Bagus! Kau sudah siap menerima hukuman. Kau akan mati bertabur kembang tujuh payung buandini keluarkan suara mendengus, kesombongan dan otak tolol membawa manusia ke liang kubur. Majulah kalau kau ingin segera mencari mati Dewi Payung tujuh goyangkan kepalanya. Sep! Sep! Enam buah payung yang melayang di udara menukik ke depan. Bagian runcingnya kini menghadap ke arah Wiro dan putarannya bertambah kencang hingga enam payung itu mengeluarkan suara seperti angin perharah yang bertiup membabat dari enam titik kematian. Cuma payung kertas siapa takut baru saja Wiro mengejaik enam buah payung melayang di udara, menebar membentuk lingkaran mengurungnya. Di sebelah tengah mengapung di udara tampak putih andini bergantung pada payung merah. Tiba-tiba gadis ini jentikan jari-jari tangannya. Enam buah payung mendagak sontak melesat ke arah pendekar 212. Tiga membuat gerakan menusuk dengan bagian runcing. Tiga lainnya membabat seperti gergaji berputar yang siap untuk membuat tubuh Wiro terkutung-kutung. Tiga pendekar 212 terbelalak melihat datangnya hujan serangan itu. Sesaat tubuhnya masih terhuyung ke depan. Di lain kejap dia jatuhkan diri di tanah. Dua kaki membagi serangan berupa tendangan. Tangan kiri kanan serentak melepas dua pukulan sakti yaitu benteng topan melanda samudera dengan tangan kiri dan sinar matahari dengan tangan kanan. Mus-mus dua angin sakti menerpa dasyat. Satu mengeluarkan sinar panas berkilauan. Satunya tidak terlihat oleh mata. Putih andini berteriak nyaring. Tangan kanannya diputar dengan cepat. Terdengar suara klep-klep berulang kali. Enam payung yang terkembang secara aneh serta merta menguncup. Walau payung-payung itu berpelantingan kian kemari namun lolos dari hantaman dasyat pukulan benteng topan melanda samudera kini tinggal pukulan sinar matahari yang oleh Wiro sengaja diarahkan pada putih andini. Untuk kedua kalinya gadis berjunuk Dewi Payung 7 itu keluarkan teriakan keras. Sepasang kakinya ditendangkan ke belakang. Tubuhnya menukik ke bawah. Serentak dengan itu gadis ini putar payung merahnya. Sinar merah berkiblat laksana lingkaran setan langsung menggulung sinar putih pukulan sakti sinar matahari des, des, des bum. Tempat itu laksana dihantam gelegar petir dihunjam gempa. Di dalam rumah makan orang berteriak dan berlarian keluar. Payung merah hancur berantakan setiap hancuran berubah menjadi kepingan-kepingan api yang bertaburan di udara. Dewi Payung 7 menjerit keras. Sosoknya mencelat sampai enam tombak. Lengan bajunya tampak terbakar. Mukanya sepucat kain kafan. Hebatnya dalam keadaan seperti itu gadis ini tidak kehilangan akal. Setelah membuat jungkiran dua kali berturut-turut, dengan segap dia menyambar Payung hitam yang mental ke arah. Dia menekan tombol pembuka Payung. Begitu Payung mengembang gadis ini perlahan-lahan melayang turun ke tanah. Lima Payung lainnya, dengan jentikan-jentikan jari tangan segera mengembang lalu bersusun di sebelah bawah, melindunginya jika ada serangan dari bawah. Paras putih Andini tampak pucat pasi. Di sela bibirnya ada genangan darah tanda dia menderita luka dalam yang cukup parah. Lima Payung menancap di tanah lalu klep-klep ke enamnya menguncup. Di tengah-tengah lingkaran Payung hitup putih Andini mendarat. Begitu sepasang kakinya menginjak tanah, Dewi Payung tujuh alias putih Andini segera mengatur jalan darah dan tenaga dalam dadanya mendenyut sakit. Dia melirik pada tangan kanannya. Lengan pakaiannya hangus tersambar pukulan sinar matahari. Masih untung tangannya hanya menderit luka bakar ringan. Untuk beberapa saat lamanya gadis ini tegak dengan tubuh tergontai-gontai, memandang ke arah Wiro dengan bola matelat sana menyala. Sepuluh langkah di hadapan putih Andini, pendekar 212 terkapar di tanah. Muka dan sebagian pakaian hitamnya tampak kemerahan. Ini akibat hantaman Hawa yang keluar dari Payung Merah yang dipergunakan putih Andini untuk menyerangnya. Muka dan lehernya terasa panas dan seolah ada puluhan jarum menusuk-nusuk. Walaupun sakit Wiro tidak peduli. Tekadnya sudah bulat untuk membunuh gadis di depannya itu saat itu juga. Sekali bergerak dia sudah melompat. Pukulan benteng topan melanda samudera tidak menghancurkannya. Pukulan sinar matahari tidak membunuhnya. Ini saatnya aku menjajal pukulan harimau Dewa Wiro dekatkan tangan kanannya ke mulut lalu meniuk. Pada saat itulah berkelebat satu bayangan biru disertai suara perempuan keras menegur. Lawanmu seorang perempuan. Berada dalam keadaan cedera apakah sudah pantas mengeluarkan ilmu kepandayan untuk melakukan pembunuhan murid sento gendeng berpaling ke kiri. Bida dari angin timur serunya ketika melihat siapa yang tegak hanya beberapa langkah dari hadapannya, kau tahu mengapa aku membunuhnya. Semua demi kau di tempat itu kini berdiri seorang gadis berambut pirang panjang setunggung, mengenakan pakaian biru tipis. Bagaimanapun cantiknya Dewi Payung Tujuh Putih Andini namun yang satu ini benar-benar memiliki kecantikan luar biasa. Sepasang mata si gadis naik ke atas, keningnya mengernyit. Dari mulutnya yang bagus keluar ucapan heran. Kau membunuhnya demi aku? Ah, inilah satu keandahan yang tidak pernah kuduga kata gadis berbaju biru yang bukan lain memang bidadari angin timur adanya. Bidadari. Kau ini bagaimana kini pendekar 212 yang jadi haran. Ketika kedua orang itu bicara, Dewi Payung Tujuh pergunakan kesempatan. Tangannya kiri kanan digerakan. Lima payung yang menancap di tanah tiba-tiba melesat ke atas lalu melesat ke arah pendekar 212 Wiro Sableng. Lima ujung payung yang runcing menusuk ke arah lima bagian tubuh Seng Pendekar, dua di kepala, dua di bagian dada dan satu lagi di perut. Pembokong licik teriak Wiro marah sekali. Dia cepat menyingkir sambil siap menghantam dengan pukulan sinar matahari pada saat itulah berida dari angin timur berkelebat. Tubuh kasarnya lenyap, berubah menjadi bayang-bayang. Tangannya bergerak sulit untuk dilihat. Ketika dia berhenti berkelebat dan tegak dua langkah di hadapan Dewi Payung Tujuh, lima buah payung yang tadi dipakai menyerang kini tersusun melintang di atas kedua lengannya yang saat itu tampak diangsurkan pada si gadis berbaju biru berkembang kuning. Selagi putih Andini melongo heran. Bidadari angin timur berkata. Ambil payungmu dan pergilah dari sini untuk beberapa saat lamanya putih Andini tegak dengan memandang tercengang pada bidadari angin timur. Bagaimana ini dia membatin? Katanya aku yang menggantung dia, kau mendengar apa yang aku ucapkan. Mau menunggu apa lagi bidadari angin timur menegur? Dewi Payung Tujuh ulurkan tangannya untuk mengambil payung. Namun matanya diarahkan pada pendekar 212. Hemkab bimbang. Agaknya kau mencintai pemuda itu. Para Sedewi Payung Tujuh menjadi sangat merah. Dia menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. Lalu secepat dia mengambil kelima payung itu, secepat itu pula dia meninggalkan tempat itu. Pembunuh keji. Kau mau lari kemana teriak Wiroar mengejar. Namun gerakannya dihalangi bidadari angin timur. Kalau saja bukan gadis yang dicintainya ini yang menghalangi pasti Wiro sudah menerjang bahkan mengebuk. Aku tidak mengerti. Betul-betul tidak mengerti kata Wiro sambil menggeleng-geleng dan garuk-garuk kepala. Apalah yang tidak kau mengerti tanya bidadari angin timur. Wiro memandang berkeliling. Saat itu tempat tersebut telah penuh dengan kerumunan orang yang menyaksikan apa yang terjadi di situ. Dengar, kita tak bisa bicara di sini. Kita perlu bicara di tempat lain. Ikuti aku Wiro segera tinggalkan tempat itu sesaat bidadari angin timur hanya memandangi. Heran, ada apa dengan dirinya setelah berpikir-pikir sejenak akhirnya dia berkelebat mengejar Wiro. Di satu tempat sepi Wiro hentikan larinya. Begitu bidadari angin timur sampai si gadis langsung bertanya. Nah sekarang coba katakan apa yang tidak kau mengerti pertama jawabku Wiro. Waktu di air terjun tempoh hari mengapa kau pergi meninggalkan aku begitu saja? Seolah-olah setelah mendapatkan kitab itu diriku tak ada harganya lagi di matamu. Gadis di depan Wiro tampak tercengang pertanda heran mendengar ucapan si pemuda. Kini aku yang tidak mengerti. Kau bicara tentang air terjun. Air terjun di mana? Kau menyebut tentang kitab. Kitab apa jangan bergurau bida dari angin timur? Kurasa kau lah yang tengah bergurau pendekar. 212 Wiro Sableng, air muka murid sentuh gendeng jadi kelam membesi. Dia hendak marah tapi yang keluar justru tawa bergelak. Dunia ini sudah gila rupanya kata Wiro kemudian setengah berteriak. Waktu itu kau bahkan memberitahu bahwa kau hendak dibunuh oleh gadis itu. Aku menemukan dirimu digantung kaki ke atas kepala ke bawah. Di sebatang pohon di dalam hutan. Tadi malah kau yang melarang aku membunuhnya. Padahal demi dirimu dan pembunuhan yang dilakukannya terhadap raja obat aku bersumpah untuk membunuhnya. Apa dunia tidak gila menurutmu bida dari angin timur menggeleng? Dunia tidak gila. Mungkin otakmu sendiri yang tidak kuaras. Apa katamu teriak Wiro dengan mati melotot? Wiro kau tidak dalam keadaan sakit ingatan bukan gila. Mengapa kau sampai berkata begitu? Karena semua ucapanmu sangat aneh bagiku. Apa yang aneh? Aku menyesal menyerahkan kitab itu padamu. Tapi aku tidak malu untuk memintanya kembali. Harap kau kembalikan kitab yang aku serahkan tempoh hari. Pendekar 212 sulurkan tangannya. Sepasang macu gadis jelita itu memandangi Wiro mulai dari ujung rambut sampai ke kaki. Ada yang tidak wajar dengan dirinya. Kapan aku dan kau berada di air terjun? Kitab apa yang pernah kau berikan padaku? Lalu siapa bilang aku pernah mengatakan bahwa gadis tadi pernah menggantungku di atas pohon. Padahal setelah sekian lama baru kali ini kita bertemu lagi Wiro garuk kepalanya habis-habisan hingga rambutnya yang gondrong acak-acakan tak karuhan. Bida dari angin timur, mari kita bicara sebagai orang waras. Bukan bicara seperti orang gila si gadis tertawa cekikikan, siapa yang waras dan siapa yang gila Wiro? Aku bilang baru sekarang bertemu denganmu. Dan kau bicara yang aku tidak mengerti taruh kata kau lupa semua itu. Lalu apakah kau juga lupa bagaimana kita mandi berdua di telaga dulu? Bagaimana kita berulang kali bercumbu mesra? Bahwa aku mengatakan cinta padamu dan kau. Kau memang sudah gila teriak bida dari angin timur. Kau yang gila balas berteriak Wiro kau mungkin lupa tapi apa kau lupa apa yang kau katakan setelah aku memberikan kitab itu padamu. Dengar. Aku masih ingat dan akan aku ulang di depanmu saat ini juga. Kau bilang bahwa kau ingin menyerahkan tubuh dan kehormatanmu padaku. Lalu kau merobek pakaianmu hingga berada dalam keadaan setengah tanjang dan Pla'ak. Tamparan keras yang dilayangkan bida dari angin timur mendarat di pipi kiri pendekar 212 membuat seng pendekar tergagau menahan sakit disertai rasa tidak percaya. Berulang kali diusapnya pipinya yang kena tampar sementara matanya membeliak tidak berkedip memandangi gadis di depannya. Kalau kau tidak mau mengembalikan kitab itu tak jadi apa kata Wiro dengan suara perlahan. Tapi aku sangat sedih dan tidak pernah mengira diri seculas ini. Kau mengatakan cinta padaku. Demi Tuhan. Aku tidak pernah mengatakan hal itu padamu. Tidak ada orang yang menggantungku. Aku belum pernah melihat gadis tadi. Aku tidak mau tahu ada urusan atau silang sengketa apa di antara kalian. Tapi aku menyuruh gadis berbaju kembang-kembang itu pergi karena kasihan. Karena dia terluka di dalam. Aku juga tidak tahu kitab apa yang kau maksudkan. Dan ini yang penting. Sejak peristiwa Gucci Setan dan terbukanya kedok Kia Geng Lentutalya Sangkolo Bumi yang bukan lain adalah Pengeran Matahari, aku tak pernah lagi bertemu denganmu. Baru hari ini, baka seri Wiro Sableng berjudul Gucci Setan, kau berdusta hardik Wiro memotong. Apa untungnya aku berdusta mana aku tahu jawab Wiro tubuhnya bergetar menahan amarah, kalau saja aku tidak mencintaimu, saat ini juga sudah kuhajar kau habis-habisan. Wiro termanggul sejenak sementara Bida dari angin timur memandanginya dengan wajah merah. Dia seolah tak percaya mendengar ucapan Wiro yang terakhir. Dia mencintaiku kata si gadis dalam hati. Sudahlah terdengar Wiro berucap perlahan. Nadanya penuh keputusasaan. Anggap saja aku yang salah. Aku yang memang sudah gila, kalau saja aku saat ini bisa mampu salangkah enaknya mati sebagai orang gila. Habis berkata begitu Wiro putar tubuhnya siap untuk melangkah pergi. Wiro tunggu seru Bida dari angin timur. Wiro melangkah terus malah kini mulai berlari. Si gadis cepat berkelebat. Sekejapan saja dia sudah menghadang di depan Wiro. Apa maumu tanya pendekar 212? Persoalan di antara kita harus diselesaikan dulu sampai jernih Wiro menggeleng. Aku orang gila. Otaku tidak waras. Aku tidak pernah menyerahkan kitab sakti itu padamu. Kita tidak pernah berkasih sayang. Aku orang gila-gila. Wiro, dengar dan jangan pergi dulu. Ada sesuatu yang tidak beres dibalik semua apa yang kau ucapkan dan kau sangkakan betul. Memang ada yang tidak beres. Aku orang gila inilah yang tidak beres. Nah, ku harap kau puas. Jangan menghalangi langkahku atau, Wiro kepalkan tinjunya, siap untuk dipukulkan ke muka bidadari angin timur. Si gadis diam tak bergerak. Caranya memandang terasa aneh di mati Wiro. Wiro, pertama sekali aku ingin kau menceritakan ciri-ciri gadis itu. Rambutnya, pakaiannya, kulitnya, apa saja yang kau ingat mendengar kata-kata bidadari angin timur Wiro membuka mulut. Rasanya aku ingin berteriak sampai ke langit. Perlu apa aku memberikan keterangan panjang lebar. Orang yang ingin kau tanyakan itu ia di hadapanku saat ini. Kau sendiri. Apakah dia mempunyai lesung pipit di kedua pipinya? Seperti yang aku miliki bertanya bidadari angin timur tanpa menghiraukan kemarahan Wiro aku sudah lupa karena otakku kurang waras. Mungkin dia punya sepuluh lesung pipit di setiap pipinya si gadis sesaat terdiam. Tampaknya dia tengah berpikir keras. Lalu terdengar suaranya berucap perlahan. Jangan, jangan dia. Tapi bagaimana dia bisa telek pas Wiro yang hendak melangkah pergi, sesaat tertahan gerakannya. Namun kemudian dia cepat-cepat membalikan tubuh. Wiro tanda seru bida dari angin timur berseru, Aku yakin gadis yang kau temui dan kau anggap diriku itu adalah saudara kembarku sepasang kaki pendekar 212 seperti dipantai ke tanah. Langkahnya tertahan. Tubuhnya diputar kembali ke arah si gadis. Matanya membesar penuh selidik namun mulutnya terkancing. Satu senyum aneh kemudian menyeruak di bibirnya, Kalau saja, aku juga punya saudara kembar tentu akan lebih hebat segala kejadian di dunia ini. Habis berkata begitu Wiro segera berkelebat. Tapi bagaimanapun cepat gerakannya, dia tak bisa menandingi kecepatan gerakan si gadis yang sampai membuat dia memberi nama bida dari angin timur itu. Kalau kau mau pergi silakan. Tapi aku ingin kau mendengar dulu keteranganku kata si gadis pula. Aku dilahirkan ke dunia bersama adik kembarku. Sejak kecil kami dititipkan pada seorang perempuan yang tinggal bersama seorang pandai di kaki gunung beromong. Dari orang tua inilah kami mendapat segala ilmu kepandaian. Walau kami kembar namun sejak kecil adikku memiliki sifat sangat berlainan. Setelah dewasa kelainan ini berubah menjadi satu hal yang menakutkan. Karena dia memiliki kesaktian dan ilmu silat yang sangat tinggi dan telah beberapa kali memergunakannya secara sesat maka guru menghukumnya. Sampai waktu yang tidak ditentukan dia tidak diperkenankan meninggalkan tempat kediaman guru. Dia setengah dipenjara dalam sebuah lembah batu. Kalau kau mengatakan telah bertemu dengan seorang yang sangat sama dengan diriku, pasti dia adalah adik kembarku. Aku rasa dia tak melarikan diri dari lembah batu itu, Wiro tetap tegak tak bergerak. Aku tidak menyalahkanmu kalau kau tidak mempercayai. Hanya saja aku khawatir seseorang telah memperalatnya. Kau mengatakan telah menyerahkan sebuah kitab padanya. Kalau aku boleh bertanya kitab apakah Wiro tetap tidak menjawab. Kalau kau tidak mau menerangkan tidak jadi apa. Namun aku sudah bisa mengira-ngira. Aku menyerap kabar bahwa sebuah kitab sakti bernama Kitab Putih Wasiat Dewa telah muncul dalam dunia persilatan. Sangat santar terdengar bahwa kitab itu berada di tanganmu. Karena kau cuma punya satu nyawa rasanya tidak perlu mengingatkan bahwa tiap kejapan mati nyawamu terancam oleh orang yang menginginkan kitab sakti itu. Mereka boleh membunuhku sampai seribu kali. Mereka tidak bakal mendapatkan apa-apa. Seperti ku terangkan kitab itu ku berikan pada bida dari angin timur. Entah engkau orangnya entah benar ada yang lain. Aku merasa benar-benar tertipu. Bida dari angin timur tersenyum sinis. Bukan orang yang menipu tapi kau sendiri yang telah berlaku bodoh. Cinta bisa saja buta. Tapi otak jernih tidak perlu digadaikan pada orang lain. Wirot terdiam namun si gadis tahu bahwa pemuda ini memaki panjang pendek dalam hatinya. Maka dia pun segera menyambung ucapannya. Maafkan, aku tidak bisa bicara lebih lama. Aku harus mencari adikku. Aku yakin dia berada dalam satu bahaya besar. Bagaimanapun jahatnya dirinya, dia adalah saudaraku sedah-sedah. Aku wajib menolong menyelamatkannya. Sebelum pergi ada satu hal yang ingin aku tanyakan. Kau boleh menjawab boleh tidak. Di luaran tersiar kabar ada satu pertemuan besar para tokoh persilatan pada hari 10 bulan 10 di Pangandaran. Berarti kurang satu bulan dari sekarang. Kau tahu pertemuan macam apa adanya aku tak bisa mengatakan. Jika kau merasa sebagai orang persilatan mengapa tidak mencari tahu dan datang sendiri ke sana hem begitu? Kalau umurmu masih panjang mudah-mudahan aku bisa melihatmu lagi di Pangandaran urusan umur manusia di tangan Tuhan. Bukan di tangan manusia ataupun setan jawab Wiro saking kesalnya dan merasa terhina oleh ucapan bida dari angin timur itu. Tanpa berkata apa-apa lagi si gadis putar tubuhnya. Tunggu ujar Wiro kau tak bisa membuktikan ucapanmu. Aku tidak bisa memastikan bahwa kau memang punya adik kembar. Tapi satu hal harus kau ketahui. Jika memang ada dua bida dari angin timur di dunia ini, maka bida dari angin timur yang kucintai itu adalah dirimu. Karena kau lah yang pertama sekali ku kenal. Ucapan itu membuat gadis di hadapan Wiro diselimuti berbagai perasaan. Sebetulnya dia ingin pertemuan itu berlangsung lebih lama. Tanpa berkata apa-apa bida dari angin timur tinggalkan tempat itu. Begitu si gadis pergi Wiro kelihatan mengangkat kepala dan mengendus-endus beberapa kali. Bagaimana aku bisa percaya ucapannya? Bagaimana aku yakin dia punya saudara kembar? Bau harum tubuh dan pakaiannya tidak berbeda dengan bida dari angin timur yang kutemui beberapa waktu lalu. Empat pangeran matahari menjambak rambut pirang gadis itu. Dia mengeram beberapa kali baru berkata, aku masih mau memberi pengampunan padamu. Yang pertama dan yang terakhir. Lain kali nyawamu tak akan tertolong. Tapi agar kau tahu pengampunan ini bukan tanpa syarat. Kau dengar ucapanku aku mendengar pangeran. Harap kau katakan apa syarat pengampunanmu, kata gadis berpakaian biru yang berada dalam keadaan tidak berdaya dan tampaknya ketakutan sekali. Pertama kau harus dapat mencari pendekar 212 dan membunuhnya sebelum hari 10 bulan 10. Membunuh bangsat itu bukan cuma sekedar membunuh, tapi juga mendapatkan kitab putih wasiat dewa yang asli. Dia pasti menyembunyikan kitab sakti itu di satu tempat dan memberikan yang palsu padamu. Apa syarat yang kedua gadis syalan? Kau tak perlu bertanya. Aku yang akan mengatakan. Untuk berjaga-jaga, jika kau tidak mampu melakukan syarat pertama tadi. Kau harus dapat menemui 8 tokoh kembar yang kabarnya barusan saja kembali setelah 7 tahun gentayangan di lautan sebelah timur. Bujuk mereka agar mau bergabung dengan kita dan hadir di pangandaran pada hari 10 bulan 10 setahuku. Walau mereka tidak terlalu bersih tapi mereka bukan orang-orang golongan hitam. Tidak mudah memujuk mereka. Bida dari angin timur. Kau punya wajah cantik dan tubuh bagus menciurkan. Aku dengar 8 tokoh kembar bukanlah manusia-manusia yang punya pantangan bermain-main dengan perempuan berubahlah para secantik gadis berambut pirang itu. Pangeran matahari maklum apa yang ada di benak bida dari angin timur. Sambil menyeringai dia berkata. Kau gadis cerdik. Terserah padamu bagaimana melayani mereka. Mau satu-satu atau delapan sekaligus. Ha, ha, ha dalam hatinya gadis berpakaian biru itu menyumpah habis-habisan. Tidak aku sangka dirinya sekeji ini. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku sudah terlanjur jatuh ke dalam tangannya pangeran, kata si gadis pula sementara rambutnya masih terus dicambak. Apa perintahmu akan kulaksanakan? Kau sudah mengatakan syarat untuk pengampunan diriku. Sekarang giliranku untuk meminta satu syarat pangeran matahari tertawa lebar. Kau berada di bawah kekuasaanku. Aku yang mengatur diri aku mengerti. Aku hanya ingin menyampaikan dan minta kau mau mendengar. Apakah kau mau memenuhi atau tidak aku tak bisa berbuat apa. Terserah padamu. Seng pangeran menggeram. Bilang apa yang kau mau katakan bentaknya. Bila semua urusan sudah selesai, aku ingin kau menikahiku sesuai dengan janjimu. Itu bisa kita bicarakan nanti ketahuilah pangeran, akibat hubungan kita selama ini, saat ini aku telah berbadan dua. Ada jabang bayi isa usia 30 hari dalam rahimku titik. Pangeran matahari seperti mendengar sambaran halilintar di depannya mendengar ucapan gadis itu. Jambakannya terlepas. Kakinya tersurut mundur dan sepasang matanya memandang mendelik. Jahanam. Bagaimana itu bisa terjadi teriak Seng pangeran? Apakah hal itu perlu kau tanyakan ujar bida dari angin timur? Aku tidak ingin punya anak. Kandunganmu harus kau gugurkan. Aku tahu orang pandai yang bisa melakukannya. Kalau ti, kau akan membunuhku. Bukan begitu terusan ucapanmu pangeran. Aku sudah mengatakan syarat permintaanku terserah padamu untuk memikirkan pangeran matahari tersenyum. Dengan mesra dibelainya pipi si gadis lalu berkata, Kau salah menduga kekasihku. Bukan itu terusan ucapanku. Yang betul adalah kalau tidak bisa aku tidak akan lari dari tanggung jawab untuk menikahimu. Kita akan hidup sebagai suami istri, punya anak. Rasanya dalam usiaku yang sekarang ini sudah saatnya aku harus mempunyai pendamping setia dalam hidupku, Sepasang matu bida dari angin timur membesar dan berkaca-kaca. Pangeran, aku benar-benar bangga mendengar ucapanmu itu. Langsung saja gadis ini merangkul pangeran matahari. Keduanya saling berpelukan lama sekali. Dua insan bersatu raga seolah berusaha bersatu hati. Namun dalam benak masing-masing saat itu telah muncul benih kebusukan dan kekejian. Dalam hatinya si gadis membakti aku kenal betul diri dan sifatmu pangeran. Aku meragukan apa kau benar-benar akan melaksanakan apa yang kau katakan. Aku menaruh firasat kau akan menghabisi diriku begitu urusan besar di pangandaran selesai. Aku tidak bodoh pangeran. Aku akan membunuhmu lebih dulu dan merampas kita puas siap dari tanganmu. Kau boleh tertawa saat ini tapi lihat dan tunggu saja saatnya firasat yang didapat si gadis saat itu memang benar. Karena sambil merangkul seng pangeran dalam hatinya berkata, Gadis tolol, apakah kau kira aku benar-benar ingin menikahimu? Ha, ha, ha. Pangeran matahari mana mau barang rongsokan sepertimu. Umurmu hanya sampai hari sepuluh bulan sepuluh. Begitu urusan di pangandaran selesai dan aku telah menjadi raja di raja dunia persilatan, saat itu pula riwayatmu akan selesai. Aku pangeran segala cerdik, segala akal, segala congkak tidak sebodoh yang kau sangkakan. Ha, ha, ha. Pangeran matahari mencium kening gadis dalam pelukannya lalu berbisik. Aku ingin membelai perut yang menyimpan jabang bayi calon anakku bolahkah? Si gadis angkat kepalanya sedikit lalu mengangguk. Tangannya bergerak membuka ikat pinggang pakaian birunya. Sesaat kemudian pakaian itu jatuh lepas ke lantai. Dalam pelukan seng pangeran si gadis tidak lagi mengenakan apa-apa sekali ini agak lama pangeran matahari berindam dalam air telaga sejuk dan jernih itu. Kerindangan pohon-pohon besar di sekitar telaga menahan sinar sang surya. Pangeran matahari menyelam dua kali berturut-turut. Tubuhnya terasa segar. Ketika dia hendak menyelam untuk kali terakhir tiba-tiba sudut matanya menangkap satu bayangan di tepi kiri telaga. Di situ, di atas sebuah batu dia telah meninggalkan pakaian hitam dan mantelnya. Tergulung dalam mantel hitam dia menyembunyikan kitab wasiat iblis. Pangeran matahari cepat berbalik. Dia hanya sempat melihat satu bayangan putih berkelebat. Telapak matahari suara angin panas menggemuruh keluar dari telapak tangan kanan seng pangeran. Batu besar di tebing telaga hancur berketing-keting hangus menghitam dan mengetulkan asap. Semat melukar rambas berentakan, musnah terbakar. Sebatang pohon besar langsung tumbang begitu batangnya yang sebesar pemelukan tangan patah di labrak pukulan sakti. Tanpa peduli akan keadaan dirinya yang tidak mengenakan apa-apa pangeran matahari melompat keluar dari dalam telaga. Dia berkelebat kebalik tumbangan pohon di arah mana tadi dilihatnya bayangan putih itu berkelebat. Bangsa pencuri. Jangan kira kau bisa lolos dari kematian teriak pangeran matahari. Begitu sampai di balik reruntuhan pohon besar dia lepaskan pukulan gerhana matahari. Siapapun yang bersembunyi di situ dalam keliling lima tombak tak berakal luput dari pukulan maut itu. Udara mendadak kereduk. Cahaya kuning bercampur merah dan hitam pekat berkiblat menggidikan. Suara menggemuruh terdengar laksana ada air bah mengamuk. Hawa panas mendadak sontak menyelubung. Kembali pohon-pohon bertumbangan, semak belukar terbakar berhamburan. Pasir dan debu serta pecahan batu membubung ke udara. Pada saat itulah terdengar suara tawa bergelak. Di balik saputan pasir dan debu tampak satu bayangan putih melayang turun dari sebatang pohon besar yang barusan tumbang. Pangeran matahari. Pukulan saktimu hebat tanpa cacat. Tapi kewaspadaanmu berkurang dan gerakanmu kulihat lamban suara keras menggetarkan seantro tempat. Pangeran matahari tersentak kaget. Kepalanya mendungat dan sepasang matanya memandang tajam tak berkesip ke depan. Begitu pasir, debu dan kerikil surut jatuh ke tanah dan udara kembali terang maka tampaklah jelas sosok tubuh yang tadi melayang dari atas pohon. Dia ternyata adalah seorang kakek berpakaian putih kotor dan rombeng. Sepasang matanya yang besar menjorok ke dalam cekungan rongga metu yang mengerikan. Mukanya sangat pucat. Mayat sekalipun tidak akan sepucat itu. Mulutnya yang perut kelihatan berkomat kamit. Orang ini memiliki rambut putih menjelas sampai ke punggung dan dia berdiri terbungkuk-bungkuk. Pertanda keadaannya sudah dimakan usia lanjut. Di kempitan tangan kirinya kelihatan pakaian hitam dan mantel milik pangeran matahari. Guru seru pangeran matahari ketika dia mengenali siapa adanya kakek di hadapannya. Si kakek tertawa panjang dan mendongak terlalu goyang-goyangkan kepalanya beberapa kali. Saat itu pangeran matahari sudah melompat ke hadapan si orang tua dan membungkuk satu kali. Guru, tidak sangka kau sekonyong-konyong muncul membuat kejutan si kakek yang memang adalah guru pangeran matahari tertawa panjang. Dalam dunia persilatan manusia ini dikenal dengan julukan angker si muka bangkai alias si muka mayat. Muridku, jelas kulihat kewaspadaanmu berkurang dan gerakanmu lamban. Itu satu pertanda bahwa ada bisikan hati yang mempengaruhi jalan pikiranmu. Apa yang terjadi dengan diri pangeran Anom Sang Guru menyebut nama asli pangeran matahari yang memang terlahir sebagai seorang pangeran bernama Anom, putra raja dari istri ketiga bernama R.A. Siti Hinggil. Terima kasih atas teguranmu guru. Aku memang tengah menghadapi urusan besar. Tapi aku bisa menghadapi sendiri. Kau tak usah menyusahkan diri ikut campur segala, jawaban pangeran matahari jelas menunjukkan sikap segala pandai dan segala congkak. Si muka bangkai kembali tertawa bergelak. Aku senang mendengar jawabanmu. Kau masih seperti dulu segala cerdik, segala pandai, segala congkak. Bagus, itu bagus kalau kau memang bisa mengurus diri sendiri. Tapi yang aku saksikan tadi membuat aku ragu apakah kau benar-benar bisa menjaga diri dan menjaga barang berharga itu habis berkata begitu si muka bangkai lemparkan gulungan pakaian dan mantel hitam pangeran matahari yang tadi disambarnya dari atas batu di tepi telaga. Pangeran matahari cepat menyambuti pakaian, mengenakan baju dan celana hitamnya. Terus mengikatkan mantel hitam ke leher dan mengikatkan kitab wasiat iblis ke dadanya. Kau harus mengatakan terus terang apa yang terjadi dengan dirimu. Kau tengah menghadapi urusan besar muridku. Bukan cuma menyelamatkan nyawamu sendiri tapi juga harus memikirkan care yang mulus untuk menguasai dunia persilatan. Aku sudah memiliki kitab wasiat iblis. Siapa yang sanggup melawanku? Siapa yang berani menghalangi diriku menjadi raja-deraja dunia persilan Jawa pangeran matahari dengan congkaknya sambil mendongakan kepala. Seolah saat itu dia bukan berhadapan dengan guru yang harus dihormatinya. Kau betul. Tidak salah. Kitab wasiat iblis ada di tanganmu. Siapa yang sanggup melawanmu? Kau hanya tegak berdiam diri, tidak bergerak bahkan tidak bernafas. Dan musuh-musuhmu akan mampus berkaparan. Tapi apakah kau sudah mendengar kabar tentang sebuah kitab sakti lain bernama Kitab Putih Wasiat Dewa? Kitab itu kabarnya sudah jatuh ke tangan musuh besarmu. Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 aku sudah mendengar. Mungkin lebih dulu tahu daripadamu, guru. Bahkan aku sudah melakukan sesuatu walau saat itu maksudku belum kesampaian. Hem, harap kau memberitahu padaku apa yang kau lakukan. Aku telah menugaskan tiga bayangan setan dan elang setan untuk mencari dan membunuh pendekar 212. Aku juga telah memerintah bidah dari angin timur untuk melakukan hal yang sama. Kalaupun mereka gagal aku tetap tidak merasa takut. Kitab wasiat iblis segala galanya di atas dunia ini. Si muka mayat alias si muka bangke menarik nafas dalam. Muridku, bagaimanapun hebatnya dirimu aku tetap merasa khawatir pertama sekali kau harus menceritakan apa yang kau alami saat ini hingga gerakanmu begitu lamban. Kewaspadaanmu jauh di bawah ukuran seorang berkepandaian tinggi seperti pangeran matahari terdiam beberapa lamanya. Akhirnya dia berkata juga. Aku telah menghamili seorang gadis. Dia menuntut minta dinikai hemah, ha, ha, ha si muka bangkai mula-mula terbatuk-batuk beberapa kali lalu tercertawa bergelak. Hanya urusan sepele begitu sampai otak dan hatimu menjadi mumet. Tak sanggup merasa, tak sanggup berpikir. Alangkah bodohnya. Aku yakini gadis yang kau katakan itu adalah si cantik yang suka berpakaian biru tipis merangsang itu pangeran matahari mengangguk perlahan. Seng Guru kembali tertawa gelak-gelak. Guru, tak usah mencemoh mencertai diriku. Aku sudah menemukan jalan untuk menyelesaikan urusan yang satu itu hem. Pasti kau memuslihatinya dan mengakhiri muslihatmu dengan kematian baginya. Ah, terlalu sayang gadis secantik itu cepat-cepat dikirim ke liang kubur. Serahkan semua urusan padaku asalkan kau mau menghadiahkan dirinya untukku. Atau kita miliki dia bersama-sama sampai akhirnya kita bosan sendiri sekali ini aku tidak bisa memenuhi permintaanmu Guru, kata pangeran matahari. Gadis itu bisa mengundang bahaya yang tidak terduga. Ular kepala dua. Mungkin lebih. Aku tetap memutuskan. Akan membunuhnya setelah hari sepuluh bulan sepuluh. Ah, aku si tua bangka ini jadi kecewa mendengar penolakanmu itu muridku. Kuharap dalam waktu dekat kau bisa berubah pikiran. Aku sudah lama tidak menggauli perempuan. Kalau aku dapat gadis itu halau cuma untuk beberapa hari, hem, apalagi dia sedang hamil muda. Kata orang, si muka bangka tidak meneruskan ucapannya melainkan tertawa mengekeh. Guru saat ini aku tengah memusatkan segala daya dan pikiran pada hari sepuluh bulan sepuluh. Apakah kau telah melakukan sesuatu untuk ku ujar pangeran matahari? Hah. Nyatanya kau tidak melupakan hari itu kau tak perlu khawatir. Sesuai permintaanmu dulu aku akan pergi ke pangandaran untuk membuat segala persiapan agar jalanmu menjadi penguasa rimba persilan bisa lebih mulus. Apa saja yang akan kau lakukan guru tanya pangeran matahari? Kau tahu beres sajalah. Mengikuti kemauan dan segala akal licikmu, tiga minggu lalu seorang sakti berjuluk makhluk pembawa balah menemuiku di satu tempat. Keadaan manusia satu ini mengerikan, hanya menunggu hari kematiannya saja. Ada sebatang kayu menancap di ubun-ubun kepalanya. Dia punya dendam kesumat besar terhadap pendekar 212. Ternyata dia punya niat juga untuk memiliki kitab putih wasiat dewa. Kutipu dirinya dengan mengatakan akan membantunya mendapatkan kitab itu. Karenanya dia mau melakukan apa saja yang aku perintahkan. Dibantu oleh seorang ahli dari kota Rejada akan memasang bahan peledak serta berbagai senjata rahasia di salah satu bukit yang akan menjadi tempat berkumpulnya musuh kita. Jika pangeran matahari menyeringai. Aku tahu manusia berjuluk makhluk pembawa balah itu. Jika dia orangnya memang kita tidak perlu khawatir. Musuh-musuh kita akan menemui ajal sebelum sempat melakukan sesuatu. Terima kasih guru, kau telah bersusah payah melakukan sesuatu untukku. Berbasa basi pangeran matahari lalu membungkuk dalam-dalam. Si muka bangkai alias si muka mayat tertawa kempot-kempot sekarang apakah kau sudah berubah pikiran dan mau menghadiahkan gadis berbaju biru itu padaku guru. Aku tidak mau mengecewakanmu. Ada satu hadiah memang sudah kusediakan untukmu. Masuklah ke ruang dalam langsung ke kamar tidur di sebelah kiri. Sepasang matu cekung si muka bangkai tampak berkilat. Mulutnya yang perut berkomat kamit. Tanpa menunggu lebih lama dia masuk ke ruangan dalam. Pintu kamar dibukanya lebar-lebar. Si muka bangkai sesaat merasakan jantungnya seolah berhenti berdetak. Nafasnya seolah putus. Betapakan tidak. Di atas ranjang putih terbaring sesosok tubuh gadis jelita. Selain rambutnya yang panjang hitam sepinggang gadis ini tidak mengenakan apa-apa lagi. Kakek bungkuk ini tertawa mengekeh. Dengan tumit kaki kirinya ditendangnya pintu kayu di belakangnya 5 hari 10 bulan 10 hanya tinggal 2 minggu. Hari itu pantai selatan tampak tenang. Udara di teluk penanjung di mana terletak pantai pangandaran tampak terang dan cerah. Dua bukit batu karang menjorok sejajar ke arah laut, mengapit sebuah pedataran pasir berbatu-batu selebar 5 tombak. Satu sosok tubuh bungkuk berkelebat cepat dari arah utara. Setelah melewati beberapa gundukan batu karang akhirnya dia sampai di satu tempat ketinggian di mana terpanjang sebuah tiang besi. Di ujung tiang besi berkibar sehelai bendera besar berwarna hitam, melambai-lambai ditiup angin. Tetap di bawah bendera itu duduk bersilah satu sosok luar biasa mengerikan. Melihat pada keadaannya yang tidak bergerak dan tidak bersuara, jika tidak diperhatikan benar sulit diduga apakah sosok ini sudah jadi mayat atau masih hidup. Sosok ini hanya mengenakan sehelai cawat rombeng. Sekujur tubuhnya penuh dengan koreng cacar air menebar bau busuk. Beberapa bagian tubuhnya tanpa hangus hitam seperti pernah terbakar. Perutnya robek besar. Dari lobekan ini membusai usus yang bergerak-gerak setiap dia menarik nafas. Sepasang kakinya hanya merupakan tulang-tulang menghitam dan hancur di beberapa bagian. Dia duduk termiring-miring karena bagian dadanya tampak aneh seperti pernah putus lalu disambung tetapi tidak pas betul sambungannya. Makhluk ini tidak memiliki tangan sama sekali alias buntung. Kedua daun telinganya sumplung. Hidung gerumpung. Pipi hancur dan pada lehernya ada guratan luka tertutup darah yang telah mengering. Mulutnya yang hancur membuat bibirnya bergontai-gontai. Salah satu matanya melesak ke dalam. Metli yang lain hanya merupakan lobang besar mengerikan. Yang paling angker ialah menancapnya sebatang kayu di batok kepala orang ini, tepat di ubun-ubun. Seperti dituturkan sebelumnya dalam episode berjudul Muslihat Cinta Iblis. Batangan kayu itu ditancapkan oleh Iblis Puting Ratu Pesolek sewaktu terjadi pertempuran antara Wiro dengan orang di dalam lobang ini yang bukan lain ialah makhluk pembawa bala. Muka bangkai. Apakah itu kau yang datang? Tiba-tiba makhluk mengerikan yang duduk di atas batu karang tetapi manusia juga adanya. Suaranya keras tapi sembar karena lehernya yang robek. Tubuh bungkuk yang berkelebat dari arah utara melesat dan jejakan kedua kakinya di depan manusia angker yang duduk bersila di atas batu karang. Lalu terdengar suara tawanya keras dan panjang. Makhluk pembawa bala sobatku bertubuh baja berhati besi. Aku gembira melihat kau tetap berada di sini. Itu satu pertanda kesetiaan yang hebat luar biasa orang tua bungkuk yang barusan datang ternyata adalah si muka bangkai alias si muka mayat, guru pangeran matahari. Makhluk pembawa bala mendungak ke langit hingga luka besar pada lehernya terkuat dan darah busuk mengalir keluar. Sobatku si muka bangkai. Bukankah ada ujar-ujar mengatakan ada ubi ada talas. Ada budi ada balas. Apa yang aku lakukan tidak lepas dari janji yang kau ucapkan tempoh hari. Sobatku kau tak perlu khawatir bagiku si muka bangkai. Janji yang diucapkan adalah titipan nyawaku padamu. Kitab putih wasiat dewa akan menjadi milikmu begitu muridku menamatkan riwayat pendekar 212. Aku percaya pada janjimu. Aku percaya kata makhluk pembawa bala pula. Sekarang aku ingin kau melakukan sesuatu hem. Katakanlah aku ingin kau mencabut batangan kayu yang menancap di batok kepalaku kakek bungkuk si muka bangkai tercekat sesaat. Mulutnya yang perut dipencongkan ke kiri. Dia mendungak ke atas menyembunyikan seringai penuh arti. Dalam hati dia membatin makhluk pembawa bala, aku tahu kalau kayu yang menancap di ubun-ubunmu itu tidak dicabut, nyawamu hanya tinggal 20-an hari saja. Hik, hik. Siapa yang ingin melihat kau hidup lebih lama? Pada hari 10 bulan 10 begitu urusan di tempat ini selesai, aku tidak butuh dirimu lagi kau hanya tinggal menunggu mampus muka bangkai kau tuli atau bisu hingga tidak melakukan permintaanku tadi sobatku makhluk pembawa bala. Sebelum kesini aku telah menemui seorang dukun besar di Nusa Kambangan aku mendapat keterangan dan dia bahwa saat sekarang hampir tidak mungkin untuk mencabut kayu itu dan batok kepalamu. Tidak mungkin? Tidak mungkin kenapa? Kalau aku punya tangan sudah dari dulu-dulu aku melakukannya. Perempuan Sunda berjuluk Iblis Puting Ratu Pesolek itu membuat buntung tanganku yang tinggal satu hingga aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tunggu saja. Aku akan membunuhnya dengan kerus sangat mengerikan. Aku akan sata tubuhnya dari selangkangan sampai ke ubun-ubun makhluk membawa bala keluarkan suara menggerendeng panjang endek. Menurut dukun besar itu jika kayu dicabut sekarang maka otakmu akan ikut tertarik. Akibatnya mengerikan sekali. Hanya satu di antara dua. Kau tetap hidup tapi kehilangan kewarasan atau kau tetap hidup tapi sekujur badanmu lumpuh sosok tubuh makhluk pembawa bala nampak bergetar begitu mendengar keterangan si muka bangkai. Lama mulutnya yang hancur tak sanggup mengeluarkan suara. Setelah selang beberapa lama akhirnya dia ajukan pertanyaan. Lantas apakah kelap aku akan mampus mengenaskan begitu saja? Lebih baik kau bunuh aku saat ini juga muka bangkai si muka bangkai maju selangkah dan pegang bahu makhluk pembawa bala walau diam-diam-diam merasa jijik. Lalu dia berkata, Sobatku tunjukkan hati besimu. Tunjukkan kesabaranmu yang seatos batu karang. Kau masih punya harapan untuk hidup. Satu hari sebelum batas waktu kematian dukun besar itu akan ku bawa padamu. Karena menurutnya hanya pada saat itulah kayu bisa dicabut dan nyawamu diselamatkan makhluk pembawa bala menarik nafas panjang. Sobatku makhluk pembawa bala, selama kau mendekam di sini apakah kau pernah melihat iblis pemabuk muncul di tempat ini? Tanya si muka bangkai. Yang ditanya menggeleng, ada apa kau tanyakan setan alas satu itu? Kau jerih padanya heh tanda seru si muka bangkai tertawa panjang lalu menjawab. Puluhan tahun hidup aku tidak pernah merasa takut pada makhluk apapun. Hanya seorang pemabuk seperti dia siapa takutkan. Aku bertanya karena dialah yang jadi biang kerok punya pekerjaan menyebar undangan untuk pesta darah di teluk penanjung pangandaran ini. Dia tidak sadar darahnya juga akan tertumpah di sini muka bangkai. Kau tahu iblis pemabuk itu sebenarnya berada di pihak kita atau pihak musuh tentu saja di pihak kita. Aku akan mendatangkan beberapa gentong besar berisi minuman keras kesukaannya. Kita akan jamu dia, lalu memperalatnya untuk menghadapi lawan. Dia boleh menenggak minuman keras sampai perutnya ambrol lalu mampus. Ha, ha, ha dua orang di puncak bukit karang itu tertawa gelak-gelak. Makhluk pembawa balau hentikan tawanya lalu berkata. Muka bangkai, sudah dua hari dua malam aku tidak tidur. Aku ingin beristirahat memicinkan matu barang sejenak. Harap kau jangan mengganggu habis berkata begitu sosok tubuh makhluk pembawa bala merosot turun ke bawah. Ternyata dia masuk ke dalam sebuah lubang batu. Jadi sejak tadi sebenarnya orang ini duduk di atas lubang. Gerakannya turun berhenti pada saat tinggal kepalanya saja yang kelihatan. Makhluk pembawa bala senderkan bagian belakang kepalanya ke pinggiran lubang batu karang. Si muka bangkai tidak tahu apakah manusia ini telah memejamkan matu dan tidur karena kedua matanya hanya merupakan rongga-rongga mengerikan nam setelah cukup lama menunggu akhirnya abdi dalam berusia lanjut yang dinantikan muncul juga di pendopo yang tenduh itu. Anak muda harap maafkan kalau kau menunggu cukup lama. Kelihatannya kau datang dari jauh apa yang bisa aku lakukan untuk mu siap di dalam menyapa ramah dan duduk bersela di hadapan Wiro. Saya butuh beberapa keterangan, menyangkut kerajaan atau apa sedikit menyangkut kerajaan, jawab Wiro orang tua. Berit mengangguk, aku akan menjawab sepanjang kemampuanku dan selama tidak menyangkut rahasia kerajaan serta keluarga kerajaan. Orang tua, apakah kau pernah mengenal seorang tumenggung bernama Sinduinoto? Tumenggung Sinduinoto? Hmm. Sinduinoto, Sinduinoto, abdi dalam itu menyebut nama tersebut berulang-ulang. Akhirnya dia gelengkan kepala dan berkata, ada banyak sekali tumenggung baik di keraton maupun yang ditugaskan di berbagai kadipatan. Tapi seingatku tidak ada yang bernama Sinduinoto. Ada satu bernama Jarot Winoyo yang saya cari Sinduinoto, bukan Jarot Winoyo kata Wiro pula. Tidak ada tumenggung dengan nama seperti itu, kau pasti tahu, orang tua pasti sekali. Mengapa kau tanyakan orang yang tidak pernah ada itu? Masih punya hubungan kerabat atau sanak saudara dengan dia Wiro tidak menjawab, Tumenggung itu mempunyai seorang putra bernama Handoko, ada seorang bernama Handoko di keraton. Bukan putra seorang tumenggung. Tapi pelayan kepala membawahi semua urusan di kaputeran. Wiro terdiam. Kalau tidak ada lagi yang kau tanya, aku terpaksa harus kembali ke tempat pekerjaanku, kata abdi dalam tua itu. Tunggu. Ada satu pertanyaan lagi putra sang tumenggung dikabarkan ditemukan telah jadi mayat di hutan Watu Hireng. Lehernya digorok hampir putus. Ini tentu merupakan satu peristiwa besar. Apakah kau tahu atau pernah mendengar hal itu? Kejadiannya belum lama berselang. Tidak, tidak pernah adaku dengar kejadian seperti itu. Kata siap di dalam pula, kalau memang ada tentu telah terjadi kegegeran di kota raja ini, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktumu, orang tua. Abdi dalam itu mengangguk lalu berdiri dan meninggalkan pendepal dengan cepat. Di tempat sepi di bawah pohon pendekar 212 duduk memikirkan dan menghubung-hubungkan semua keterangan dengan kejadian-kejadian yang dialaminya akhir-akhir ini. Sebelum mati Raja Obat 8 penjuru angin memberi aku bahwa pembunuhnya adalah gadis berpakaian merah, bernama Andini alias Dewi Payung 7. Gadis itu katanya menceritakan tentang nasib perjodohannya dengan pemuda bernama Handoko yang ditemui mayatnya di hutan Watuwireng mati digorok. Handoko katanya putra seorang tumenggung bernama Sinduhinoto. Tapi setelah aku selidikit tidak ada tumenggung bernama Sinduhinoto. Tidak ada pemuda bernama Handoko dan juga tidak ada orang yang ditemui mati di hutan Watuwireng. Gila! Apa artinya semua ini murid sento gendeng garuk-garuk kepala lu melanjutkan berpikir, putih Andini belum lama datang di tanah Jawa ini. Mana mungkin dia menjalin hubungan cinta dengan seorang pemuda bernama Handoko yang ternyata tidak pernah ada? Hem siapapun adanya orang yang mengaku bernama Andini itu pasti telah memalsu diri, lama murid sento gendeng merenung. Mungkinkah saat itu dalam keadaan meregangnya waraja obat bicara takaruan hingga memberikan keterangan aneh yang sebenarnya tidak ada? Atau memang benar gadis bernama Andini itu yang telah mencelakainya? Buktinya sebelum aku sempat menghukumnya dia melarikan diri begitu saja. Hem, atau mungkin ada gadis lain punya nama sama dengan Dewi Payung 7? Tidak bisa jadi. Andini yang aku kenal itu datang dari Pulau Andalas memang membawa maksud tertentu. Dia menginginkan kita putih wasiat dewa. Itu sebabnya dia membunuh Raja Obat setelah mendapatkan keterangan menyangkut diriku. Urusan gila ini benar-benar berbelit Wiro kembali garuk-garuk kepala diakini teringat pada gadis itu. Bida dari angin timur, teka-teki apa yang kau berikan padaku? Kita bercinta. Ku berikan kitab putih wasiat dewa padamu. Lalu kau menghilang begitu saja seolah ingin melarikan kitab sakti itu untuk selama-lamanya. Lalu ketika kau tiba-tiba muncul sikapmu aneh kau seolah tidak ingat lagi apa-apa yang telah kita lakukan. Dia bahkan menampar mukaku. Bagaimana aku bisa mendapatkan petunjuk bahwa memang gadis itu mempunyai saudara kembar? Lalu bagaimana aku bisa memastikan yang mana bida dari angin timur asli yang membawa kitab itu? Gila, oh gila sekali. Hari 10 bulan 10 hanya tinggal 10 hari lagi. Pangeran matahari tentu sudah menyiapkan segala sesuatunya. Aku masih saja sibuk dengan persoalan gila ini. Ah, aku benar-benar ingin menemui seseorang yang bisa diajak bicara dan memberi petunjuk. Tapi siapa? Guruku entah berada di mana. Kakek segala tahu terlalu sulit untuk dicari. Kalau saja, tiba-tiba terdengar derap suara kaki kuda mendatangi dari arah kiri. Dalam waktu bersamaan dari arah kanan terdengar suara orang menyanyi tak karuan di seling tertawa. Hahaha. Aku punya firasat orang berkuda di sebelah kiri dan orang yang menyanyi dari arah kanan akan bertemu di tempat ini. Sesuatu akan terjadi sini memikir sampai di situ Wiro segera menyelinap di balik serumpunan semak tak belukar tinggi dan lebat. Penunggang kuda muncul duluan. Malah hentikan kudanya tak jauh dari semak tak belukar tempat pendekar 212 bersembunyi. Sepasang macam murid sento gendeng ini terbeliak besar ketika melihat siapa adanya penunggang kuda itu. Seorang gadis berpakaian merah berparas jelita tanpa riasan dan bukan lain adalah Dewi Payung 7 alias Putian ini. Begitu melihat gadis ini Wiro segera saja hendak melompat keluar dari balik semak belukar, pembunuh raja obat penggantung bida dari angin timur. Kali ini jangan harap bisa lolos dari anganku kertaknya sambil kepalkan tangan. Baru saja Wiro hendak bergerak tiba-tiba Dewi Payung 7 melompat turun dari kudanya. Setelah menurunkan bungkusan binatang itu dihalaunya ke satu tempat. Lalu dengan cepat dia menyelinap kebalik semak belukar di tempat mana murid sento gendeng mendekam. Sadar kalau di sampingnya ada seorang lain Dewi Payung 7 perlahan-lahan palingkan kepala. Gadis ini jatuh terduduk dan beringsut mundur di tanah saking kagetnya ketika melihat siapa yang ada di dekatnya. Pendekar 212 menyeringai. Sekalipun kau lari ke ujung dunia, ternyata akhirnya kau datang juga menyerahkan diri untuk menerima hukuman pemuda sinting. Siapa bilang aku mau menyerahkan diri Wut? Kaki kanan Dewi Payung 7 meleset ke arah kepala pendekar 212. Kalau saja Wiro berlaku ayal dan terlambat menyingkir pasti hidungnya akan remuk dan bibirnya akan pecah dihantam tendangan keras itu. Begitu serangannya meleset Dewi Payung 7 cepat bergulingan di tanah dan menyambar bungkusan yang tadi diturunkannya dari atas kuda. Sesaat kemudian gadis ini telah tegak sambil memegang payung hitam sementara dua payung lainnya hijau dan putih dilemparkannya ke udara langsung mengembang mengapit dirinya satu di kiri satu di kanan. Ketika Wiro bergerak mendekatinya gadis ini membentak. Tetap di tempatmu. Tunggu sampai aku menyelesaikan urusan dengan orang gila satunya itu eh orang gila satunya siapa yang dimaksudkan gadis ini bertanya Wiro dalam hati. Saat itu suara orang menyanyi diseling tawa datang semakin dekat. Hanya tinggal beberapa langkah lagi dari depan semak belukar, suara orang bernyanyi dan tertawa mendadak lenyap. Lalu terdengar suara seruan. Tidak ada hujan tidak ada panas terik. Mengapa ada dua payung mengapung di udara? Eh setankah yang memegangi payung-payung itu hingga tidak terlihat tujutnya? Hik, hik, hik. Lucu juga. Coba aku ambil yang warna putih. Terdengar suara orang berkelebat. Satu sosok tubuh muncul di atas rumpun semak belukar sambil mengulurkan tangan untuk menyambar gagang payung putih. Pada saat itu juga Dewi Payung Tujuh jentikan tangannya dua kali berturut-turut. Payung putih menukik lalu melesat ke depan. Ujung rumpunnya menyambar ke arah kepala orang yang barusan hendak mengambilnya. Payung kedua yang berwarna hijau datang dari samping laksana gerinda besar menyambar ke arah pinggang. Oh lala, hik, hik. Siapa yang berani mengajak bersendagu raus yang bolong begini? Siapa yang hendak menjebol batok kepalaku, memutus tubuhku? Orang yang mendapat serangan dua payung keluarkan seruan. Di udara tubuhnya bergerak aneh tak karuan seolah jungkir balik ditiup badai. Sesaat kemudian sosok yang jungkir balik itu laksana batu jatuh dan masuk menyang serang ke dalam semak pelukar. Payung hijau membabat ujung semak pelukar hingga putus mental laksana ditebas golok tajam. Payung putih membalik dan melesat ke udara. Dewi Payung Tujuh begitu melihat serangannya gagal segera menyergap dan tusukan payung hitamnya yang telah lebih dulu dikunjukkan. Olala, apalagi ini seru orang yang menyang serang di dalam semak pelukar. Tangan kirinya diangkat melindungi kepalanya yang hendak ditusuk, dengan satu gerakan aneh sementara dua kakinya mencak-mencak tak karuan sedang dari mulutnya keluar suara tawah-hah-hai-hai. Dewi Payung Tujuh merasakan gerakannya menusuk tertahan. Dia kerahkan tenaga dalam. Tapi sia-sia, payungnya tak bisa bergerak sedikit pun. Malah tiba-tiba dia melihat satu tangan kurus kering menyelinap di bawah payung. Sebelum dia sempat berbuat sesuatu tahu-tahu tangan kanannya yang memegang payung telah dicengkeram orang. Putih Andini terpekek kaget. Tiba-tiba tubuhnya terangkat melayang ke atas. Sesaat kemudian melayang turun ke bawah sampai kedua kakinya menjejak tanah. Ha, ha, sungguh sedap berpayung-payung dengan gadis cantik jelita. Cucuku manis ayo kita menari payung bersama-sama. Aku akan menyanyi sambil kita menari. Ha, ha, ha lalu terdengar suara orang menyanyi membawakan lagu tak karuhan. Putih Andini berusaha melepaskan diri tapi dirinya laksana dibungkus satu kekuatan yang tak bisa dilawannya. Tangan kanannya terpentang ke atas memegang gagang payung hitam. Lengan kanannya sendiri dipegang orang. Lalu ada satu tangan merangkul pinggangnya. Sesaat kemudian tubuhnya terdorong kian kemari. Dia seperti tidak menginjak tanah dan mengikut saja ke mana tubuhnya didorong dan ditarik. Secara sadar dia mengikut saja melakukan tarian aneh. Dewi payung tujuh untuk pertama kali palingkan kepala melihat siapa yang mengajaknya menari gerabak gerubuk secara aneh seperti itu. Begitu melihat paras orang maka terpekiklah gadis ini. Paras itu paras seorang kakek yang bukan seperti paras manusia, lebih menyerupai tengkorak karena kulit yang menutupi sekujir mukanya sangat tipis. Di atas pipi dan rongga matah yang sangat cekung bersarang dua buah matah mendelik besar. Di atas muka tak berdaging itu tumbuh rambut putih jarang. Orang ini memelihara kumis dan janggut putih dan mengenakan pakaian serba putih. Melihat si gadis menjerit ketakutan orang itu lepaskan rangkulannya dan batuk-batuk beberapa kali. Ah! Kalau mengikuti kemauan rasanya ingin aku menari bersamamu sampai pagi cucuku. Tapi umurku sudah sangat lanjut. Badan rongsokan ini sudah tidak mau lagi diajak berleha-leha. Ha! 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 Anak muda! Apakah kau mau meneruskan tarian tadi bersama cucuku ini? Menyesel kalau kau sampai menolak menggandeng gadis secantik ini. Orang tua bermuka jerangkong itu melambaikan tangannya ke arah pendekar 212 Wirosa Bleng 7 Pendekar 212 yang sejak tadi menyaksikan apa yang terjadi di depannya dengan mata melotot tiba-tiba berteriak keras. Guru lalu dia melompat ke hadapan si orang tua berpakaian putih dan membungkuk dalam. Anak tolol! Kusuruh kau menari dengan gadis cantik cucuku itu kau malah berbasa basi. Hilang sudah kesempatanmu tua bangka edan. Aku bukan cucumu putih Andini tiba-tiba berteriak tak kalah kerasnya. Olala bagaimana bisa jadi tidak karuan begini si orang tua berkata sambil tertawa dan usap-usap janggut putihnya. Tubuhnya menghuyung kian kemari seperti ilalang ditiup angin. Aku putih Andini, murid sabayanan rancak dari gunung Singgalang. Guruku memberi ugas untuk mencari dan membunuhmu gadis keji pembunuh Raja Obat. Jangan kau berani kurang ajar di hadapan guruku mentak wiroh. Jadi tua bangka gila ini gurumu. Bagus! Biar kalian mampu satu kubur berdua teriak Dewi Payung 7 lalu menyergap dengan tusukan payung hitam. Si kakek palangkan tangan kirinya yang kurus kering. Payung hitam melenceng ke kiri. Anak gadis, mari kita bicara dulu siapa sudi bicara dengan orang tua gila. Bicara saja nanti dengan malaikat maut gadis bermulut kotor. Biar kurobek mulutmu teriak wiroh gerakannya tertahan karena bahunya cepat dipegang oleh orang tua di sebelahnya. Tak usah marah. Gadis ini betul. Aku memang orang tua bangka gila. Itu sebabnya aku dipanggil orang tua gila bukan begitu ha, ha, ha sudah jangan banyak bicara ngacok. Hadapi kematian dalam kegilaanmu kata Dewi Payung 7 pula. Dia gerakkan tangannya ke arah bungkusan miliknya yang ada di dekat semak melukar. Sekali dia menggerakkan tangan, empat buah payung melesat keluar dari dalam bungkusan itu. Enam buah payung kini mengembang di udara. Satu berada dalam genggamannya Wirla memperhatikan. Ternyata kini putih Andini telah memiliki lagi sebuah payung merah yang dulu pernah dihancurkannya. Payung bagus. Olala. Payung bagus. Ada enam di udara. Satu di tangan. Siapa yang akan menyanyi kalau aku menari orang tua yang kelihatannya berotak miring itu tertawa gelap-gelap. Dia bukan lain adalah tua gila dari pulau Andalas yang dikenal dengan dua julukan yaitu pendekar gila patah hati dan iblis gila pencabut jiwa. Putih Andini membuat gerakan berputar dengan tangan kirinya. Enam payung yang mengambang di udara melayang berputar ke arah tua gila, mengeluarkan suara menderudreng. Payung-payung ini bergerak bersusun turun tangga. Berarti ada enam bagian tubuh tua gila yang akan menjadi sasarannya. Guru tua gila awas teriak wiro memberi ingat tangan kanannya serta merta berubah putih menyilaukan tanda dia siap melepas pukulan sinar matahari. Namun apa yang kemudian terjadi sangat cepat. Orang tua berpakaian putih itu kelihatan terhuyung-huyung lalu jatuh berdebam ke tanah. Kakinya melejang-lejang. Dua buah gagang payung kena sambaran kakinya, mencelat ke udara. Seperti membal tubuh si orang tua kemudian mencelat ke atas. Tangannya bergerak laksana kilat. Sep, 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 sep. Empat buah payung dilemparkannya tinggi-tinggi ke udara. Melayang bergabung dengan dua payung lain yang ditendangnya sebelumnya. Apalah yang diperbuat tua gila tidak cuma sampai di sana. Sambil tertawa ha-ha-hai-hai dia jejakkan kedua kakinya ke tanah. Tubuhnya melesat laksana terbang melewati enam buah payung. Sambil bernyanyi-nyanyi tua gila melayang turun. Dengan lincah sepasang kakinya menjejak dari kepala payung satu ke kepala payung lainnya, terus-menerus berganti-ganti. Gerakan tubuhnya walau seperti menari tapi tak karuhan. Gerabak-gerubuk terhuyung malah kadang-kadang seperti mau terjerembab jatuh atau terperosok terkelentang. Hai! Astaga! Hari sudah siang. Aku enak-enak saja menari. Urusanku masih banyak. Cukup bersenang-senang sampai di sini. Aku khawatir ada payung yang rusak. Cucuku pasti akan marah. Hatu wa gila melayang turun tapi tidak turun begitu saja. Sambil turun tangannya kiri-kanan bergerak masing-masing tiga kali. Tau-tau enam payung sudah berada dalam pegangannya. Begitu sampai di tanah enam payung itu dikuncupkannya. Lalu dia melangkah kehadapan Dewi Payung tujuh. Terima kasih kau telah meminjamkan payung-payung bagus ini. Silahkan ambil payungmu kembali si kakek ulurkan enam buah payung kepada si gadis. Putih Andini tegak dengan muka merah padam. Dia tidak bergerak, apalagi mengulurkan tangan mengambil payung-payung yang disedorkan. Hanya sepasang matanya yang bagus memandang menyorot pada tua gila. Oh lala! Cucuku marah berat padaku serusi orang tua. Lalu dia melangkah ke arah wiro kau saja yang menyerahkan payung-payung ini padanya habis berkata begitu enak saja tua gil emparkan enam buah payung pada wiro. Mau tak mau pendekar 212 terpaksa menyambuti. Setelah enam payung berada dalam pegangannya dia jadi bingung sendiri. Bagaimana dia akan menyerahkan payung-payung itu pada putih Andini yang sudah dianggapnya sebagai musuh besar dan ingin sekali dihajarnya sampai mati. Hai! Ada apa di antara kalian sebenarnya? Yang perempuan berdiam diri, muka asam cemberut merah padam. Yang lelaki seolah-olah berubah jadi patung tolol guru. Gadis itu telah membunuh seorang tokoh rimba perselatan sahabat dan penolongku. Dia juga hendak membunuh seorang gadis sahabatku. Aku bermaksud menghukumnya sampai mati-sampai mati. Oh lala! Sungguh hebat kejadian di rimba perselatan akhir-akhir ini. Semakin tua usia dunia semakin banyak terjadi keanehan. Dan hanya manusia-manusia tolong saja yang mau terseret ke dalam keanehan lalu mati dalam keanehan itu kata tua gila orang tua itu lantas menuding ke arah putih Andini. Gadis itu tadi bilang dia ditugaskan gurunya untuk mencari dan membunuhku. Rupanya gurunya berteman dengan malaikat maut. Kau sendiri barusan berkata hendak menghukumnya sampai mati. Aku tidak tahu apa hubunganmu dengan malaikat maut. Tapi membunuh karena alasan sepele sungguh perbuatan tidak terpuji. Putih Andini keluarkan suara mendengus keras hingga si orang tua berpaling ke arahnya. Aku tahu riwayat hidupmu orang tua. Kau pernah menghabisi nyawa manusia sampai 300 orang. Apa kau punya alasan tepat untuk membunuhi mereka para setua gila sesaat tampak tercekak? Tunggu katanya seraya mendongak sementara tubuhnya kembali menghuyung tak karuhan. Dia memijat-mijat keningnya seolah tengah berpikir keras. Cucuku. Aku bukan cucumu. Kau bukankah keku mentak putih Andini? Bagaimanapun juga aku tetap akan membunuhmu. Jangan mengira aku takut padamu setelah melihat kehebatanmu memamerkan ilmu. Kepandayan menari di udara di atas payung-payung. Kutua gila tertawa pendek lalu geleng-gelengkan kepala. Gadis cantik kau dengar baik-baik mengenai riwayatku kau tentu mendengar dari seseorang guruku yang menceritakan tidak salah dugaanku kata tua gila pula. Ketika peristiwa itu terjadi puluhan tahun silam, kau belum lahir. Kau masih jadi angin. Hik, hik. Kau kemudian mendengar cerita dari gurumu. Apakah dia mengatakan semuanya dengan jujur padamu guruku tidak mungkin berdusta? Aku tidak mengatakan gurumu si sabanan rancak dari gunung singgalang itu berdusta. Tapi aku yakin ada kepentingan pribadi yang membuat dia menyisihkan mana yang baik buat dirinya dan menimpakan mana yang buruk bagi orang lain. Urusanku dengan gurumu biar kami yang tua-tua ini menyelesaikan sendiri, aku tidak akan kembali ke singgalang berhampah tangan jawa putih andini keras. Lalu berkelebat kirimkan serangan ganas. Payung hitam disapukan ke udara hingga mengeluarkan angin deras dan sinar redup hitam. Tangan kiri membuat gerakan mencengkeram, diarahkan ke leher tua gila. Gadis laknat. Ambil payungmu pendekar 212 menerjang ke depan menyongsong serangan putih andini. Enam buah payung yang sejak tadi dipegangnya dilemparkan ke arah si gadis. Lemparan ini bukan lemparan biasa karena disertai tenaga dalam. Enam payung berubah menjadi enam senjata maut yang melesat ke arah kepala dan bagian-bagian tubuh putih andini. Si gadis kertakan rahang. Dia melesat ke udara untuk menghindari serangan payung miliknya sendiri. Dari udara payung hitam dilemparkannya ke arah Wiro. Begitu melempar dia membuat gerakan jungkir balik. Tahu-tahu tubuhnya menukik menyambar ke arah tua gila. Hebat. Luar biasa memuji tua gila. Sementara Wiro melompat menghindari serangan payung hitam. Tua gila miringkan badan ke samping. Sambaran tangan si gadis lewat di samping pelingah kirinya. Ketika dia hendak mencekal tangan itu tiba-tiba kaki kanan lawan menghantam ke arah dadanya. Buk. Guru teriak Wiro ketika meli tua gila terlempar sampai dua tombak akibat pendangan keras yang dilancarkan putih andini. Tapi si orang tua sendiri hanya senyum-senyum. Dia mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi memperlihatkan sesuatu. Putih andini keluarkan seruan tertahan. Wiro melotot lalu menyeringai sambil garuk-garuk kepala. Di tangan kiri tua gila saat itu ada kasut kaki kanan milik si gadis. Tua gila dekatkan matanya ke kasut yang dipegangnya seolah-olah meneliti. Untung tak ada bagian kasut ini yang rusak. Kalau sampai rusak bagaimana aku menggantinya? Kasut seperti ini tentu mahal sekali harganya tua gila tersenyum. Dia melangkah ke hadapan putih andini yang tegak bergerak dengan muka merah padam. Jika orang tua itu tadi mau mencelakainya pasti mudah saja baginya. Semudah dia mencabut kasut di kaki kanannya tanpa dia merasakannya. Di hadapan putih andini tua gila membungkuk seraya berkata, Harap maafkan tua bangka ini. Biar aku tolong mengenakan kasut ini ke kakimu kembali entah marah entah sangat malu. Putih andini melompat menjauhi tua gila. Dia mengumpulkan tujuh payungnya dengan cepat lalu tanpa berkata apa-apa lagi. Dia berlari kencang meninggalkan tempat itu. Di sudut matanya tampak genangan air mata. Ketika si gadis melarikan diri. Pendekar 212 hendak mengejar tapi lengannya cepat dipegang oleh tua gila. Tak perlu dikejar nanti kau akan bertemu juga dengan dia. Lebih baik kita duduk-duduk dulu di sini. Berbincang-bincang. Bertahun-tahun aku tidak bertemu denganmu. Tentu banyak cerita yang bakal aku dengar darimu tua gila. Apakah selama ini kau baik-baik saja tanya Wiroya. Begitulah banyak perubahan terjadi di Pulau Andalas. Banyak perubahan terjadi pada diri tua ini. Semakin lama aku merasa diri yang sudah rongsokan ini tidak ada harganya lagi. Kadang-kadang aku berpikir mengapa aku tidak segera saja mati. Tapi malaikat rupanya selalu kesasar datang mencari namun orang lain yang dicabutnya nyawanya. Ha, 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 tua gila, aku perlu memberitahu padamu walau tadika sudah mendengar. Gadis tadi bernama Puti Andini. Dia juga dari Pulau Andalas. Aku sudah tahu siapa dia adanya memotong tua gila. Bagus kalau begitu siapapun dia adanya dia adalah pembunuh sahabat dan cuan penolong kuraja obat delapan penjuru angin. Dia juga yang hendak menggantung gadis yang kucintai, tua gila batuk-batuk beberapa kali. Itu berita hebat. Kau punya gadis yang dicintai. Berarti punya kekasih. Punya kekasih berarti punya calon istri. Apakah gurumu si Sinto Gendeng itu sudah kau beryahu memang belum saatnya akan tiba. Yang penting apakah gadis itu mencintai dirimu tanya tua gila seraya senyum-senyum. Dia mengaku mencintaiku. Bahkan untuk membuktikan cintanya dia bersedia menyerahkan tubuhnya dan kehormatannya tua gila menyeringai. Lalu keluarkan suara berdercak berulang kali. Saat itu hari telah larut petang. Karena tempat itu ditumbuhi banyak pohon-pohon rindang, keteduhan membuat keadaan di situ lebih cepat menjadi gelap. Tanpa diketahui kedua orang yang asik bercakap-cakap itu sesosok tubuh mengendap-endap lalu mendekam di satu tempat mendengarkan pembicaraan mereka delapan wiro pandangi orang tua di hadapannya. Lalu bertanya. Kenapa kau menyeringai tua gila seperti kau menganggap cintai satu ketololan tua gila tertawa mengekeh. Dia menepuk nyamuk yang lewat di depan hidungnya. Cinta tidak tolol cinta sesuatu yang suci jika saja manusia mau berlaku jujur. Justru para manusia yang katanya berota dan lebih tinggi derajatnya dari binatang itulah yang berlaku tolol kau menyindir ku kata wiro sambil menggaru kepala. Tidak, tidak menyindir tapi sekedar untuk membuat matamu terbuka dan otakmu bekerja. Heh, apa maksudmu sebenarnya, guru kau dengar baik-baik apa yang aku ucapkan. Katamu gadis yang kau cintai itu menyatakan cintanya dengan bersedia menyerahkan tubuh serta kehormatannya padamu. Hal seperti ini tidak akan ditemui dalam dunia percintaan yang wajar. Muridku, tidak ada seorang gadis akan mau mengeluarkan ucapan seperti itu bagaimanapun dia mencintai seorang pemuda kecuali-kecuali apa tanya wiro ketika tua gila memutus ucapannya. Kecuali ada sesuatu di luar wajar dibalik semua itu. Muridku, jika kau tidak keberatan harap kau menceritakan secara jelas apa saja yang sebenarnya telah terjadi, kalau begitu maumu, baiklah tua gila lalu pendekar 212 menceritakan kisah panjang sejak terbunuhnya Raja Obat 8 penjuru angin, ditemuinya bida dari angin timur yang hampir menemui ajal digantung kaki ke atas kepala ke bawah. Lalu lenyapnya bida dari angin timur bersama kitab putih wasiat dewa, disusul pertempuran dengan Dewi Payung 7 di halaman rumah makan dan ditutup dengan pertemuan terakhir kali dengan bida dari angin timur yang dirasakan sangat aneh oleh wiro. Mendengar cerita wiro, tua gila geleng-geleng kepala. Puluhan tahun hidup di dunia baru sekali ini aku mendengar cerita begini hebat. Tapi anak muda, jika aku boleh mengeluarkan pendapat maka terus terang aku katakan siapapun gadis dinal yang membunuh Raja Obat, dia bukanlah putih andini alias Dewi Payung 7 tua gila. Kau membelah gadis jahanam itu kata wiro dengan suara keras. Aku tidak membela siapapun karena tidak ada untungnya bagiku. Tapi coba kau pikir dalam-dalam. Kau bakal melihat keandahan dan kejanggalan. Mungkin benar ada dua bida dari angin timur, yang satu jahat yang satu baik. Entah yang mana bida dari iang kau cintai itu. Tapi mungkin pula cuma ada satu saja dan menjalankan peran ganda. Sekarang tergantung pada kepandayanmu menyelidik wiro menarik nafas panjang dan menggeruk kepala berulang kali. Kau masih hendak membunuh gadis dari Pulau Andalas itu tanya tua gila. Lama baru wiro menjawab. Kedatangannya ke Tanah Jawa ini jelas hendak mendapatkan kitab putih wasiat Dewa dan membunuhku. Tunggu dulu anak muda. Hal yang satu itu jangankah sangkut pautkan dengan kematian Raja Obat serta penggantungan kekasihmu. Itu adalah dua hal yang berbeda. Ah semakin bingung aku jadinya kata pendekar 212 pula. Kalau begitu biar kita alihkan pembicaraan pada hal lain. Aku ingin bertanya. Di luar tersebar kabar akan terjadi satu peristiwa besar di pengandaran pada hari 10 bulan 10. Tolong kau jelaskan kegilaan apa yang hendak dibuat orang-orang rimba persilan. Kali ini aku sendiri mendapat undangan datang ke sana dari iblis pemabuk. Maksudmu si Dewa Tua-Tua Bangka Geblek yang hendak menjodohkan muridnya dengan mutanya tua gila lalu tertawa mengekeh. Wiro menyengir. Rupanya urusan itu sampai juga ke telingamu. Iblis pemabuk tidak sama dengan Dewa Tua. Dia seorang sakti aneh yang membunuh manusia semudah dia mengedipkan mata. Aku sendiri hampir jadi korbannya hem. Mendengar keteranganmu rupanya semakin banyak orang-orang sakti yang ti aku kenal bermunculan di rimba persilan. Di tengah semua kejadian itu aku paling bernasib jelek. Dua senjataku kapak naga geni 212 dan batu hitam pasangannya lenyap dirampas kawanan tiga bayangan setan dan elang setan. Senjata-senjata itu diserahkannya pada pangeran matahari. Kau menyebut nama itu kata Tua Gila setengah berteiak. Aku berani bertaruh mengentuti hidung masing-masing. Pangeran keparat itu racun yang menjadi biang kerok semua ini. Berarti, lalu ada yang mengatur pertemuan kau dengan dia di Pangandaran. Ada yang benar-benar menginginkan kematian pangeran matahari, tapi ada yang berusaha mencari untung. Kegegeran besar akan berlangsung di sana. Kau mungkin benar Tua Gila, hari 10 bulan 10 tidak berapa lama lagi. Apakah kau sudah bersiap-siap? Kuwiro itulah yang aku khawatirkan. Pikiranku banyak tersita pada apa yang terjadi belakangan ini. Dua senjata sakti andalanku tak ada di tanganku. Kitab wasiat dewa lenyap begitu saja. Lalu pangeran matahari telah menguasai kitab wasiat iblis. Tugasmu berat amat muridku. Kalau saja nyawamu ada tiga aku tak akan ikut-ikutan bingung. Kata Tua Gila dengan nada sedih tapi lantas dia tertawa mengekeh membuat pendekar 212 jadi jengkel. Tiga bayangan setan akan menjadi salah satu musuh berat bagiku kata Wiro. Dia memiliki ilmu iblis yang membuatnya tidak bisa dikalahkan, tidak bisa mati. Iblis pemabuk pernah mengatakan padaku kelemahan manusia itu. Tapi aku tak bisa memecahkan petunjuknya apa yang dikatakannya padamu tanya Tua Gila pula. Tepat tengah hari bolong. Pilih yang di tengah, dasar iblis pemabuk. Memberit tau pun tidak karuan menggerutu Tua Gila. Sulit aku memecahkan arti unjuknya itu. Mungkin aku harus mabuk dulu baru bisa menerka. Tapi menurut keteranganmu dia memiliki ilmu hitam aneh. Tiga makhluk jejadian berbentuk raksasa keluar dari kepalanya dan ucapan Tua Gila terputus ketika tiba-tiba dia melihat sesosok bayangan berkelebat di kegelapan. Ada orang mencuri dengar semua pembicaraan kita serusi orang tua. Serta merta dia melompat ke arah kegelapan. Wiro mengikuti. Sial gerutu Tua Gila. Dia berhasil melarikan diri. Sosoknya seperti sosok perempuan. Wiro mendongak lalu menghirup udara berulang kali. Kulihatkah seperti babi bunting yang mau beranak kata Tua Gila lalu tertawa mengekeh. Apa yang tengah kau lakukan aku berusaha membaui. Kalau bida dari angin timur yang muncul biasanya harum tubuh dan pakaiannya masih tertinggal beberapa lama. Lalu apa kau mencium bau harum itu Wiro menggeleng. Berarti bukan bida darimu itu ujar Tua Gila. Dia memandang berteliling. Astaga ternyata malam sudah tiba, aku harus meninggalkan bu muridku. Tua Gila, tunggu dulu panggil Wiro. Tapi Senggul sudah lenyap dalam kegelapan malam, mengenai Tua Gila harap bakal serial Wiro sableng berjudul banjir darah ditambun tulang titik. Pendekar 212 dudukkan diri di bekas Tua Gila tadi duduk. Saat itu baru disadarinya betapa letihnya sekujur tubuhnya. Dia berusaha mengatur jalan nafas dan peredaran darah namun tidak mampu memusatkan pikiran. Wajah bida dari angin timur muncul silih berganti dengan paras Dewi Payung 7. Siapa di antara kedua gadis itu yang bisa dipercayanya? Putih Andini jelas tak bisa ku percaya. Dia datang membawa tugas untuk membunuhku. Tapi bida dari angin timur sendiri setelah mendapatkan kitab putih wasiat Dewa mengapa bersikapannya terhadapku. Sampai-sampai aku ditamparnya. Sialan betul Wiro bangkit berdiri. Saat itu terbayang pula paras Ratu Duyung di pelupuk mata Wiro. Bagaimana keadaan gadis itu? Kasihan kalau dia tidak sampai mendapatkan jalan keluar penyembuhan atas kutukan yang dialaminya. Kalau saja dia ada di sini mungkin banyak petunjuk yang bisa ku dapatkan. Mungkinkah dari sini aku dapat melihatnya? Pendekar 212 lantas salurkan tenaga dalamnya ke mata. Lalu dia berdiri menghadap ke arah pantai selatan. Kedua matanya dikedipkan dua kali. Dia kini mengerahkan ilmu melihat jauh yang disebut menembus pandang yang didapatnya dari Ratu Duyung. Ratu, perlihatkan dirimu dalam hati Wiro membatin. Mula-mula hanya kegelapan yang terlihat. Lalu samar-samar muncul bentangan laut luas. Ratu Duyung, bisik pendekar 212. Dadanya berdebar ketika tiba-tiba dia melihat sosok tubuh seorang perempuan berjalan membelakanginya. Di kepalanya ada sebuah mahkota biru. Pakainya terbuat dari untayan manik-manik berkilauan. Aku berhasil melihatnya. Dia melangkah memasuki sebuah ruangan. Aku pernah berada di ruangan itu. Dia keluar dari ruangan, memasuki sebuah lorong. Ah, sayang aku tidak dapat melihat wajahnya. Di ujung lorong ada satu ruangan aneh, berbentuk bundar. Di tengah ruangan, apa itu? Satu benda setinggi manusia tertutup selubung kain. Ratu Duyung menarik kain penutup. Eh, astaga! Aku melihat diriku berdiri di tengah ruangan bundar itu bukan, bukan diriku. Tapi sebuah patung. Ratu Duyung memeluki patung diri, aku. Perlahan-lahan Ratu Duyung letakkan kepalanya di dada patung. Tangannya merangkul ke punggung patung. Ketika kepalanya digesarkan ke samping kanan, Wiro dapat melihat sebagian para seng ratu. Ada air mat menggelinding jatuh ke pipinya yang licin. Wiro merasakan tenggorokannya seperti tersekat. Kepalanya menenyut. Bayangan ruangan bundar, Ratu Duyung dan patung dirinya lenyap dengan seketika. Patung itu, kata Wiro dalam hati waktu aku di sana tak pernah aku melihat. Berarti sengaja disembunyikan. Sejak kapan diriku dalam bentuk patung berada di tempat itu? Ahanehnya dunia ini Wiro bangkit berdiri dengan pikiran dibuncah oleh berbagai hal. Di tinggalkan tempat itu 98 bayangan merah berkelebat laksana topan menuju danau karang pucung yang terletak di tengah rimba belantara sunyi sepi. Di tengah danau yang cukup luas itu terlihat satu bangunan bambu bertingkat dua. Antara tepi danau dengan bangunan bambu sama sekali tidak ada jembatan penghubung. Juga tidak kelihatan perahu atau getak di sekitar situ. Yang tampak hanya potongan-potongan bambu menyembul setinggi dua jengkal di atas permukaan air danau yang tenang. Potongan bambu ini ditancap ke dasar danau demikian rupa berjarak satu tombak satu dengan lainnya, membentuk garis-garis patah, mulai dari salah satu tepi danau sampai ke hadapan bangunan bambu. Delapan bayangan tadi yang ternyata memiliki keringanan luar biasa, menjejakan kaki dari satu ujung bambu ke ujung bambu berikutnya hingga akhirnya sampai di serandi bawah rumah bambu. Serandi itu tidak seberapa besar. Namun diberati oleh delapan sosok tubuh tinggi besar berjubah merah darah sedikit pun tidak bergerak apalagi miring. Delapan manusia ini memiliki kepala botak plontos bercat kuning. Masing-masing kepala dihias dengan satu angka, mulai dari angka satu sampai angka delapan luar biasanya delapan orang berjubah dan botak ini memiliki wajah mirip satu dengan lainnya. Mereka inilah yang dijuluki delapan tokoh kembar. Selama beberapa tahun mereka malang melintang di kawasan timur mencari pengalaman sambil menambah ilmu. Kini mereka muncul di barat setelah mendengar banyak hal-hal menarik dalam rimba persilatan di kawasan ini. Orang yang kepalanya berangkah satu begitu menjejakan kaki di lantai bambu memberi tanda pada tujuh kawannya yang menyusul satu persatu. Jauh-jauh kita datang ke sini, ternyata kita sudah kedahuluan orang kata si nomor satu. Ada tamu tak diundang menyusup ke tempat kediaman kita si botak bernomor empat memandang berkeliling. Aku sudah punya firasat sejak berada di tepian danau tadi. Kita harus menggeledah seluruh bangunan ini mengapa susah-susah menggeledah segala kata orang si botak nomor tiga. Mari kita bermain jingrak jingkrakan. Ingat waktu kita masih kanak-kanak dulu bermain di atas rakit di muara kali jati royo kau betul. Mari kita mulai saja menjawab si botak nomor delapan yakni delapan tokoh kembar paling bungsu. Delapan orang berjubah angkat tangan mereka ke atas lurus-lurus. Kepala didengarkan. Lalu sering tak mereka meniup. Terjadilah satu hal yang hebat. Angin tiupan mereka mengemuruh laksana puting beliung. Langit di atas danau seperti terbongkar. Bangunan bambu bergoncang keras tetapi anehnya tidak ambruk mulai si botak nomor satu berteriak memberi aba-aba. Delapan pasang kaki di balik jubah merah darah melesat setengah tombak ke atas lalu turun lagi menjejak lantai bambu. Demikian terus berulang-ulang hingga bangunan bambu bertingkat itu sebentar oleng ke kiri, sebentar oleng ke kanan seolah, mau roboh dan amblas ke dalam danau. Dilain saat bangunan berputar keras hingga air danau bergejolak bergelombang keras. Sambil melompat delapan tokoh kembar ini terus saja meniup. Meroboh langit membuncah bumi teriak delapan tokoh kembar nomor satu menyebut nama jurus yang mereka lakukan. Tujuh saudaranya menyambut dengan teriakan keras lalu kembali meniup dan terus berjingkrak-jingkrak. Bangunan bambu berderak-derak. Gelombang air danau semakin membuncah. Sambil menyelam minum air. Ha, ha, mencari penyusup memunggah ikan. Lihat kita kejatuhan rezeki si botak nomor enam berseru sambil menunjuk ke seputar air danau. Saat itu di permukaan air danau kelihatan mengambang puluhan ikan besar menggelepar-gelepar. Akibat perbuatan delapan tokoh kembar yang seolah memboncah air danau, ikan-ikan yang ada di danau itu menjadi mabuk, naik ke atas air dalam keadaan setengah mati setengah hidup. Saudara-saudaraku tiba-tiba si bungsu nomor delapan berseru. Tamu gelap kita sudah ikut mabuk. Lihat dia melayang turun dari bangunan sebelah atas. Aduh harumnya delapan pasang metu ditujukan ke bangunan bambu sebelah atas. Dari sebuah jendela yang terbuka tampak melayang turun sosok perempuan berambut pirang, berpakaian biru tipis. Angin kencang menebar bau harum yang keluar dari tubuh dan pakaiannya. Amboi! Tamu gelap kita ternyata seorang bida dari teriak si botak nomor satu. Pakainnya tipis sekali. Aku dapat melihat setiap lekukan tubuhnya seru si botak nomor tujuh. Sosok yang melayang itu begitu menjejakan kaki di lantai bambu segera saja dikurung oleh delapan lelaki botak berjubah merah. Karena bangunan itu tidak seberapa besar maka yang terkurung dan mengurung hanya terpisah beberapa jengkal saja. Delapan pasang metu membeliak menyaksikan wajah seorang gadis cantik jelita mengenakan pakaian tipis biru tembus pandang. Delapan tokoh kembar berdiri dengan rangkapkan tangan di muka dada, memandang tak berkesip. Sementara gadis baju biru itu sesaat tampak tegak dalam keadaan masih menghuyung pertanda jurus meroboh langit membuncah bumi yang dimainkan oleh delapan tokoh kembar tadi masih mempengaruhinya. Itulah yang menyebabkan dia tidak dapat bertahan lebih lama di bangunan sebelah atas dan terpaksa turun ke bawah. Kali semua dengar si gadis tiba-tiba berkata sambil rapikan rambutnya yang pirang. Jangan salah sangka. Aku bukan tamu gelap. Ah! Bagus tokoh kembar nomor dua menyahuti. Kalau begitu siapa dirimu? Harap beritahu nama aku datang dengan maksud bersahabat. Mengenai namaku kau boleh saja menyebut diri bidadari. Apakah kau rasa itu cukup cocok sambil bertanya gadis berbaju biru itu menarik nafas panjang hingga dadanya yang montok membusung apalagi saat itu bagian atas pakaiannya agak tersingkap hingga semua matu dapat melihat satu pemandangan mencolok yang mendebarkan. Cocok! Kau sangat cocok berkata si nomor dua. Bidadari berambut pirang. Kami ingin tahu maksud kedatanganmu, masuk ke bangunan ini tanpa setahu dan izin kami tokoh kembar nomor lima ajukan pertanyaan. Gadis berpakaian biru lemparkan senyum manis. Lidahnya dijulurkan sedikit untuk membasai bibirnya. Delapan tokoh kembar jadi semakin kelangsangan dan beberapa di antara mereka jadi usap-usap kepala masing-masing. Aku datang kemari membawa pesan bersahabat dari Pangeran Matahari Astaga. Jadi kau orangnya Pangeran yang terkenal itu. Hem, tokoh kembar nomor tiga geleng-geleng kepala. Si botak nomor satu segera membuka mulut. Selama ini kami tidak pernah berhubungan dengan Pangeran Matahari. Kami tidak menganggapnya sebagai teman juga tidak sebagai musuh. Coba kau katakan apa pesan Pangeranmu itu. Kalian sudah mendengar tentang kitab wasiat iblis delapan kepala botak sama mengangguk. Kitab mahasakti itu kini berada di tangan Pangeran Matahari. Ini berarti bahwa sudah ada kepastian bahwa dia akan menjadi raja-deraja dunia perselatan. Dan delapan tokoh kembar tertawa lalu meniongak dan sama meniup ke atas. Suara menggemuruh merobek danau karang pucung air danau bergelombang. Kalian pernah mendengar satu senjata mustika luar biasa bernama Kapak Maut Naga Geni 212? Tanya si gadis. Itu senjata sakti milik pendekar 212 dari Gunung Gede menyahuti si botak nomor 3. Sekarang tidak lagi. Senjata itu sudah jatuh ke tangan Pangeran Matahari. Uuh-uh-uh-uh delapan kepala kembali meniongak dan delapan mulut kembali meniup. Suara bergemuruh kembali menggelagari seantara danau. Apa kalian juga sudah mendengar tentang satu kitab sakti lain bernama Kitab Putih Wasiat Dewa justru kami jauh-jauh datang dari timur karena tertarik dengan kitab sakti itu? Jawab tokoh kembar nomor 1. Kitab itu akan menjadi milik kalian kata si gadis baju biru. Uh apa delapan mulut bergumam dan bertanya berbarengan. Dengar, pada hari 10 bulan 10 akan ada satu peristiwa menggegerkan di pangandaran. Pangeran Matahari akan menghabisi tokoh-tokoh golongan putih dipimpin oleh pendekar 212. Pangeran merasa kurang berkenan jika kalian tidak diberitahu dan tidak diminta bantuannya. Ah, pangeran segala cerdik segala licit itu hendak memperalat kita kata si bungsu nomor 8. Jangan salah menduga gadis baju bir cepat memotong jasa kalib tidak akan dilupakan. Kalian akan mendapat kedudukan sangat tinggi begitu pangeran matahari berkuasa. Kami tidak ingin jabaran setinggi apapun. Kami lebih suka malang melintang kemana kami senang. Itu bisa diatur, tidak? Bukan pangeranmu yang mengatur, tapi kami delapan tokoh kembar tukas tokoh kembar nomor 1. Kalian tidak usah khawatir. Kalau kalian tidak suka jabatan tinggi masih ada imbalan lain yang dijanjikan pangeran matahari untuk kalian. Hem, apa tanya si nomor 1? Diriku jawab si gadis baju biru seraya merapikan rambut pirangnya dan mengangkat bagian bawah pakaiannya hingga kakinya yang putih tersingkap sampai di atas lutut. Delapan pasang mata membeliak menyaksikan kaki putih mulus bagus itu. Delapan tokoh kembar, selesai urusan besar di pangandaran kali bisa memiliki diriku sampai kali bosan. Delapan tokoh kembar saling pandang satu sama lain. Beberapa di antara mereka usap-usap kepala botak mereka yang berwarna kuning. Lalu tampak mereka berbisik-bisik. Si gadis maklum kalau jeratnya mulai mengena. Maka dia pun berseru. Hai, apa yang kalian bisikan? Apa wajahku kurang cantik dan tubuhku tidak menarik? Habis berkata begitu si gadis angkat lagi pakaiannya lebih tinggi dengan tangan kiri sementara tangan kanan dipakai untuk mengusap-usap perutnya. Delapan pasang mata delapan tokoh kembar seperti silau melihat paha yang tersembuh putih hampir sampai ke pangkal. Gerakan mengusap perut yang diperagakan si gadis membakar nafsu mereka. Tenggorokan delapan tokoh kembar nomor satu tulun naik. Baik. Kami terima tawaran pangeran matahari. Tapi kami inginkan dirimu sekarang juga tidak setelah urusan selesai. Kalian boleh tidak percaya pada pangeran matahari. Tapi aku tidak berdosa akan menyerahkan diriku untuk kalian. Aku belum pernah melihat delapan orang gagah seperti kalian. Aku belum pernah merasakan. Tokoh kembar nomor empat tiba-tiba melompat ke depan hendak merangkul si gadis penuh nafsu. Kalau kalian berlaku kurang ajar terpaksa aku meninggalkan tempat ini. Kalian akan menyesal dan kecewa besar kata si gadis raya angkat tangan kirinya dan mendorong ke depan. Gerakan tokoh kembar nomor empat tertahan. Tubuhnya laksana didorong oleh satu tembok kokoh hingga kedua kakinya bergetar ketika berusaha bertahan. Walau berhasil menolak niat keji orang namun diam-diam gadis berbaju biru itu merasa ngeri. Kalau semua lelaki botak di sekelilingnya tidak dapat mengendalikan nafsunya, celakalah dirinya. Baik tokoh nomor satu kembali membuka suara. Kami percaya pada janjimu. Tapi untuk meyakinkan kami terpaksa memintamu menelan sesuatu menelan apa tanya si gadis. Dadanya mendadak bergebar. Obat. Obat ini baru bekerja dua hari setelah hari sepuluh bulan sepuluh. Jika kau mendusai kami kau akan menemui ajal. Tapi kalau tidak kami akan memberikan penangkalnya tengkuk gadis berbaju biru menjadi dingin mendengar ucapan tokoh kembar nomor satu itu. Didadari. Mengapa kau terdiam si bungsu nomor delapan bertanya, jika kau tidak menerima aturan kami berarti memang kau datang ke sini dengan maksud lucu. Kalau begitu biar tubuhnya kita pesiangi sekarang juga kata si botak nomor dua seraya maju mendekati si gadis. Gadis yang terkurung di tengah-tengah sunggingkan senyum lebar. Tadi sudah ku bilang aku suka kalian. Kalian cuan rumah di sini. Aku harus menerima aturan yang kalian buat. Mana obat itu baru saja si gadis bertanya si botak nomor satu jentikan jari-jari tangan kanannya. Sebuah benda hitam seujung jari kelingking melesat. Sebelum gadis itu sempat mengelak benda itu telah masuk ke dalam mulutnya langsung tertelan. Nah urusan pertama sudah selesai. Sekarang katakan kemana kami harus mengikutimu bertanya tokoh kembar nomor satu. Pengandaran cukup jauh dari sini. Hari sepuluh bulan sepuluh hanya tinggal beberapa hari saja sebaiknya kita segera menuju ke sana. Menjawab gadis baju biru. Bagus, kalau begitu aku akan jalan duluan kau berikutnya dan saudara-saudaraku menyusul di belakang tunggu kata si gadis. Delapan tokoh kembar yang siap berkelebat turunkan gerakan mereka. Ada apa tanya si nomor satu dengan pandangan match menyelidik. Saat ini kepalaku masih pusing akibat jurus meroboh langit membuncah bumi yang kalian mainkan tadi. Kalau boleh aku minta tolong, harap ada seseorang yang menolong menggendongku membawa keseberang. Delapan tokoh silap sering tak sama-sama maju berebut terjeki. Si gadis memandang berkeliling sambil tersenyum. Aku memilih saudara kalian yang nomor empat katanya. Si botak nomor empat tertawa bergelak sambil acung-acungkan tangan kanannya. Tujuh saudaranya tampak kecewa. Si gadis langsung saja sandarkan dirinya ke dadah si nomor empat. Tidak tunggu lebih lama lelaki ini segera menggendong gadis cantik jelita yang harum tubuhnya menimbulkan rangsangan. Si dadi sebenarnya hanya berpura-pura. Sejak tadi dia tahu di antara delapan tokoh kembar itu, yang nomor empat adalah yang paling bernafsu terhadap dirinya. Selagi berada dalam gendongan dan si nomor empat itu melompat dari satu ujung bambu ke ujung lainnya gadis berbaju biru berbisik. Kau tahu, kau adalah yang paling gagah dan kekari antara saudara-saudaramu. Jika ada kesempatan aku ingin berdua-duaan saja denganmu, si botak berangka empat ini menyeringai. Cuping hidungnya langsung mengembang dan darahnya menjadi panas. Jangan khawatir, aku akan mencari kesempatan, ah, bahagia sekali rasanya membayangkan berdua-dua denganmu. Aku suka lelaki gagah dan kuat sepertimu. Kau pasti sanggup bercumbu berlama-lama. Apa maumu akan kuturuti. Kau mau kucumbu, satu hari satu malam tidak ada masalah. Sampai tiga hari tiga malam pun akan kulayani jawab si nomor empat. Lalu tangan kirinya bergerak mengelus bagian belakang tubuh si gadis. Ah, aku benar-benar bahagia menemui seorang lelaki jantan sepertimu. Namun aku punya satu syarat, kata si gadis sambil balas membelai tengkuk si nomor empat ini. Sebutkan saja apa yang harus kulakukan. Kukira malam ini kita bisa memisahkan diri dengan mereka, berikan padaku obat penangkal racun yang tadi dimasukkan kakakmu ke dalam mulutku. Ah, itu suara si nomor empat setengah mengeluh. Aku tidak punya obat penangkal itu. Yang memiliki hanya kakak sulungku si nomor satu itu aku tahu. Tapi kau pasti mampu mencurinya tekan si gadis raya kembali mengusap tengkuk si botak nomor empat itu. Kepala kuning si nomor empat menggeleng. Tidak mungkin, katanya. Kakakku menyimpan obat penangkal itu di dalam mulutnya. Ditempelkan ke langit-langit di atas lidahnya. Jahana maki gadis baju biru. Sayang sekali kalau begitu, ternyata kau tidak sejantan yang aku duga. Lepaskan diriku. Aku sanggup berjalan sendiri. Gadis baju biru lepaskan dirinya dari dukungan si nomor empat. Tubuhnya melesat ke udara dan sesaat kemudian tampak dia berada di belakang tokoh kembar nomor tiga, melompat dari ujung bambu satu ke ujung bambu lainnya, berkelebat menuju ke tepi danau sepuluh hari delapan bulan sepuluh, makhluk pembawa bala masih mendekam di dalam lobang batu. Tak jauh dari lobang batu si muka bangkai alias si muka mayat duduk bersilat terbungkuk-bungkuk di ala satu gundukan batu karang. Sejak tadi malam dia melakukan samadi dan merencana baru akan menyelesaikan samadinya sebelum matahari terbit pada hari sepuluh. Saat itu rambutnya yang putih panjang kelihatan bergoyang-goyang. Bukan oleh tiupan angin teluk tetapi oleh kekuatan dasyat yang keluar dari tubuhnya. Tak lama kemudian kepulan asap tipis berwarna kebiruan tampak mengepul keluar dari batok kepalanya. Ini satu pertanda bahwa orang tua guru pangeran matahari ini memiliki satu kekuatan hebat di dalam tubuhnya. Namun agaknya si muka bangkai tidak akan mampu meneruskan samadinya. Dari arah teluk mendadak lapat-lapat terdengar suara orang menangis. Suara tangis itu walaupun datang dari jauh tetapi mengiang masuk ke telinga dua orang yang ada di bukit batu karang di mana menancap bendera besar warna hitam. Bagaimanapun makhluk pembawa bala dan si muka bangkai menutup jalan pendengarannya tetap saja telinganya seperti tersentak-sentak. Si muka bangkai buka sepasang matanya. Mulutnya memaki. Jahanam. Makhluk pembawa bala, kau dengar suara orang menangis itu? Aku dengar sobatku jawab makhluk pembawa bala. Tubuhnya masih saja mendekam dalam lubang dan kepalanya mendungak ke arah langit. Belum sampai hari 10 bulan 10. Sudah ada orang yang minta mampus. Makhluk pembawa bala, aku minta kau menyelidik siapa adanya orang itu. Kalau teman harap diberi nasihat agar jangan mengganggu dan minta dia datang bergabung di sini. Kalau musuh kau tahu apa yang harus kau perbuat aku cukup tahu sobatku kata makhluk pembawa bala pula dengan suaranya yang sembar. Apa tanya si muka bangkai? Membunuhnya si muka bangkai tertawa bergelap makhluk pembawa bala goyangkan kepalanya yang ditancapi kayu. Lalu tubuhnya melesat keluar dari dalam lubang batu karang. Di udara dia berjumpalitan tiga kali berturut-turut. Pada gerakan berikutnya sepasang kakinya yang hanya merupakan tulang-tulang menghitam menjejak kaki di batu karang. Dia mendungak ke langit. Lalu berkata, Dua teling aku memang sumplung. Tapi pendengaranku tak bisa ditipu. Yang menangis itu seorang lelaki tua. Dia berada di teluk. Sobatku muka bangkai. Kau tunggu di sini. Aku tak beraka lama hati-hati bergerak. Jangan sampai tubuhmu cerai berai oleh senjata rahasia yang kau pasang sendiri memperingatkan si muka bangkai. Makhluk pembawa bala ganda tertawa. Aku tahu setiap sudut di mana senjata rahasia itu aku pasang. Tak perlu khawatir. Habis berkata begitu makhluk pembawa balai berkelebat menuruni bukit karang. Tak lama kemudian dia sudah sampai di teluk. Sebuah perahu kecil kelihatan terdampar di atas pasir pantai teluk penanjung. Mece makhluk pembawa bala yang cuma satu dan melesak ke dalam sesaat berputar-putar. Lalu dengan gerakan cepat dia berkelebat menuju perahu. Di atas perahu duduk seorang kakek mengenakan pakaian selempang kain putih. Kulitnya hitam legam. Rambutnya digulung dan dikonde di atas kepala. Sepasang alis matanya panjang hitam, menjulai sampai ke pipi. Orang tua inilah yang ternyata tengah menangis terseduh-seduh sedih sekali. Untuk beberapa lamanya makhluk pembawa bala tegak memperhatikan. Hmm, aku rasa-rasanya pernah mendengar dajjal yang punya ciri-ciri seperti dia si makhluk membatin lalu dia membentak orang gila. Siapa kau? Mengapa kau menangis di sini suara tangisan serta merta lenyap? Kakek di atas perahu palingkan kepalanya pada makhluk pembawa bala. Huk, 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 dia terisak-isak beberapa kali. Matanya berputar-putar, sebentar menatap ke langit sebentar menatap pada sosok mengerikan makhluk pembawa bala. Tangan kirinya diangkat. Ibu jarinya ditudingkan tepat-tepat ke hidung gerumpung makhluk pembawa bala. Kau, desisi kakek. Lalu suara tangisnya meledak kembali. Sambil menangis dia mengeluarkan ratapan aneh. Aku melihat langit. Huk, 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 uh sedihnya dunia. Aku melihat laut. Huk, huk, aduh biung sedihnya dunia. Aku melihat bukit-bukit karang. Hem, huk, huk, wah sedihnya dunia. Aku melihat kau. Uh, kakek di atas perahu kembali menuding ke arah makhluk pembawa bala lalu meratap keras. Aku melihat darah, darah. Sedih, sedih sekali. Aku melihat maut gentayangan. Dan kau, kau bakal anak manusia yang akan mampus pertama kali di tempat ini. Hik, hik, hik. Sedihnya dunia. Aku sedih. Aku sedih. Orang tua di atas perahu lantas menangis melolong-olong. Tua bangka Jahanam teriak makhluk pembawa bala marah sekali. Dia menggembor keras. Lalu melompat setinggi satu tombak. Di udara dia berjungkir balik. Ketika melayang turun kaki kanannya yang hangus cita melesat ke arah si tua aneh yang menangis dalam perahu. Aku sedih, aku sedih. Orang dalam perahu masih terus menangis dan meratap. Lalu tiba-tiba tubuhnya rubuh sama rata dengan lantai perahu. Aku sedih, aku sedih. Wuut. Tendangan makhluk pembawa bala yang sanggup menghancurkan kepala kerbau itu lewat menghantam angin. Bangsa terendah. Jangan mengira bisa lolos untuk kedua kali. Hampir tubuhnya menyentuh air laut makhluk pembawa bala kembali melesat ke atas. Kini tubuhnya kelihatan seolah terbang satu jengkal di atas permukaan air laut sesaat kemudian. Berak. Perahu kayu itu hancur berkeping-keping dihantam tumit kanan makhluk pembawa bala lalu tenggelam masuk ke dalam laut. Mampus kau sekarang ujar si makhluk. Sebentar lagi mayatmu akan mengambang di permukaan laut. Dia mengira orang tua dalam perahu ikut tenggelam bersama hancuran debu. Aku melihat laut. Aku melihat darah. Hik, hik, hik. Wuha ha ha aku sedih-sedihnya dunia. Aku sedih. Aku sedih makhluk pembawa bala tersentak kaget dan cepat berpaling. Orang tua yang disangkanya sudah hancur dan mati tenggelam di dalam air laut ternyata kini kelihatan duduk di satu gundukan batu karang yang banyak bertebaran diteluk. Dan meneruskan tangisnya. Aku sedih, aku sedih. Manusia iblis kertak makhluk pembawa bala. Dua kali melompat dia sudah sampai di hadapan orang tua berselempang kain putih itu. Tamat riwayatmu sekarang teriak makhluk pembawa bala. Tubuhnya melesat ke udara. Kaki kanannya membabat ke arah tenggorokan orang tua yang tengah menangis. Makhluk pembawa bala. Tahan seranganmu tiba-tiba satu bayangan putih berkelebat. Makhluk pembawa bala terdorong ke belakang beberapa langkah. Dia menggembor keras dan hendak mengebut. Tapi batalkan niatnya ketika melihat yang barusan menghalanginya adalah si muka bangkai alias si muka mayat. Sobatku, apakah sudah berubah ingatan hingga menghalangi aku menghajar pengacau itu teriak makhluk pembawa bala. Matanya yang tinggal satu dan melesat ke dalam berputar-putar mengerikan tenggorokannya yang robek bergerak-gerak hingga darah busuk kembali mengucur. Jangan tolol. Kau tidak tahu tengah berhadapan dengan siapa bentak si muka bangkai. Eh, memangnya orang tua gila itu siapa suara makhluk pembawa bala agak merendah sekarang. Dia adalah sahabat yang akan membantu kita di atokoh besar dunia perselatan. Pasang baik-baik dua telingamu yang sumplung. Dia adalah tokoh hebat dan terhormat dewa sedih dari tenggorokan makhluk pembawa bala keluar suara tercekak. Selaka, aku memang sudah sering mendengar nama besar manusia aneh ini. Tapi tidak pernah bertemu. Jadi mana aku bisa mengenal membatin makhluk pembawa bala. Lalu cepat-cepat dia mendekat si muka bangkai dan berbisik kau aturlah urusan dengan dia agar tidak jadi kapiran. Tak usah khawatir aku bisa membujuk orang gila. Satu ini jawab si muka bangkai. Lalu dia melangkah mendekati dewa sedih yang duduk di atas batu. Sambil menjura dalam-dalam hingga mukanya hampir menyentuh lutut orang dia berkata setengah meratap. Sobatku paduka dewa segala dewa yang aku panggil dengan julukan hormat dewa sedih. Sedih hatimu melihat langit, lebih sedih lagi hatiku. Sedih hatimu melihat laut, lebih sedih lagi hatiku. Hik, hik. Sedih hatimu melihat bukit karang, aku terlebih sedih melihat dunia penuh kesedihan. Hik, hik, hik. Si muka bangkai keluarkan suara sesenggukan lalu seolah mengiringi dewa sedih. Dia pun ikut menangis dan meratap. Tiba-tiba dewa sedih hentikan tangis. Sambil mengusup kedua matanya dengan belakang telapak. Tangan dia menatap ke arah si muka bangkai. Lalu dari mulutnya terdengar pertanyaan. Mayat hidup, siapakah kau yang lebih pandai menangis daripada ku hik, hik paduka yang terhormat dewa sedih, lama tak bersua menyebabkan lupa, lama tidak bertemu menyebabkan mata menjadi semu. Aku yang rendah tiada lain adalah sahabat lamamu si muka bangkai alias si muka mayat. Harap dimaafkan kalau aku tidak menyambut kedatanganmu sebagaimana mustinya tapi ketahuilah kau adalah tamu pertamaku di pangandaran ini. Penghormatan terbesar aku berikan padamu, hem, kak, kak dewa sedih mengangguk sedikit lalu sesenggukan lagi. Dia berpaling ke arah makhluk pembawa bala. Sobatku muka bangkai, siapakah sundal yang tubuhnya menebar bau busuk itu dalam hati makhluk pembawa bala menggeram dipanggil sebagai sundal. Namun karena sudah tahu gelagat dia terpaksa berdiam diri saja walau matanya yang cuma satu kelihatan berkilat menahan amarah. Sobatku, kau tak perlu mengacuhkan dirinya, kau tahu muka bangkai aku sedih melihatnya. Aku ingin menangis. Kasihan dia, huk, huk, lalu dewa sedih meraung dan menangis panjang. Kasihan bagaimana maksudmu sobatku dewa sedih tanya si muka bangkai pula. Dia, dia, akan jadi korban pertama pada hari sepuluh bulan sepuluh. Hik, hik paras pucat si muka bangkai jadi bertambah pucat. Dia melirik sekilas ke arah makhluk pembawa bala dan melihat bagaimana muka angker manusia itu mengelam dan tubuhnya bergetar karena menindih amarah. Sobatku dewa sedih, udara di tempat ini kurang baik angin kencang dan hawa laut menebar garam yang bisa menyesakan pernafasan. Mari ikut aku ke puncak bukit karang sana. Sambil menunggu hari ke sepuluh ada baiknya kita menghabiskan waktu berbincang-bincang bertukar pikiran. Si muka bangkai tersenyum dan ulurkan tangannya memegang lengan dewa sedih. Uhaha, hik, hik. Hatiku sedih. Aku sedih. Aku melihat darah. Aku sedih, aku sedih. Teluk penanjung akan geger. Pengandaran akan geger. Dunia perselatan akan geger. Aku sedih dalam semua kegegeran itu. Hik, hik, hik. Sambil berjalan, mengikuti si muka bangkai orang tua itu kembali menangis dan meratap sebelas hari sembilan bulan sepuluh. Dua penunggang kuda bersipacu cepat memasuki penanjung dari arah utara. Lima tombak sebelum memasuki alur teluk yang diapit oleh dua gugusan bukit karang mereka menghentikan kuda masing-masing. Saat itu matahari sedang terik-teriknya. Sambil menandangkan tangan di depan kening menangkis silaunya matahari mereka memandang berkeliling. Ada bendera hitam di puncak bukit karang sebelah barat kata penunggang kuda sebelah kanan. Sesuai petunjuk itu adalah tanda bukit tempat berkumpulnya orang-orang pangeran matahari. Jadi kita harus segera menuju ke sana menurutmu apakah pangeran matahari sudah berada di sana saat ini? Tanya orang di sebelah kanan. Tidak bisa kuduga sebelum kita sampai di sana. Kalaupun dia belum datang, kita harus menunggu sampai dia muncul terus terang. Aku khawatir. Apakah dia segera akan menghabisi kita begitu bertemu muka kawan si penanya menggeleng. Dalam urusan besar begini rupa dia membutuhkan kita. Kita tidak usah malu dan takut minta ampun padanya karena kita telah menipunya. Aku akan katakan bahwa kita berdua bersedia menyabung nyawa menghadapi orang-orang golongan putih demi menebus kesalahan kita tempoh hari. Menipunya dengan kepala pendekar 212 bohongan kalau begitu katamu aku mengikut saja. Tapi hati-hatilah. Seng pangeran adalah manusia segala akal segala licik kedua orang itu lantas melanjutkan perjalanan menuju bukit karang sebelah kanan di mana tampak berkibar sehelai bendera hitam besar. Ketika mencapai puncak bukit di satu tempat mereka dikejutkan oleh satu bentakan dasyat. Tidak boleh ada binatang mengotori puncak bukit karang itu. Wut. Wut. Dua gelombang angin laksana perahara menghantam dua penunggang kuda berseru keras dan cepat melompat selamatkan diri. Kuda-kuda tunggangan mereka meringki keras. Dua ekor binatang itu kelihatan terlempar. Dari perut mereka yang jebol berbusayan usus dan bermunkratan darah. Binatang-binatang yang malang ini akhirnya amblas masuk ke dalam laut. Keheningan hanya terjadi seketika sesaat kemudian terdengar suara mengekeh ramai sekali. Ada dua orang yang tertawa. Mereka bukan lain adalah si muka bangkai dan makhluk pembawa bala. Ketika suara kekehan lenyap, mendadak terdengar suara orang meratapi. Sobatku elang setan, jangan-jangan kita datang ke tempat yang salah berkata lelaki tinggi besar di sebelah kanan. Orang ini mengenakan jubah hitam, metu sebelah kanan mendelik besar sedang metu kiri tertutup seolah terpejam. Kepala sebelah kanan berambut lebat sebaliknya yang kiri sudah pelontos. Ditambah dengan bawuk cambang bawuk serta tiga guratan aneh dikeningnya manusia ini sungguh mengerikan untuk dipandang. Dia bukan lain adalah tiga bayangan setan. Momo golongan hitam yang bersama saudara angkat darahnya berjuluk elang setan merupakan makhluk-makhluk ditakuti dan menjadi musuh besar orang-orang golongan putih. Dua manusia berwajah setan tiba-tiba ada suara berseru dari puncak bukit karang. Teruskan langkah kalian ke puncak sini. Kalian tidak datang ke tempat yang salah. Ini adalah tempat yang besok akan menjadi tempat pembantaian para tokoh silat golongan putih tiga bayangan setan dan elang setan saling berpandangan. Baru saja mereka hendak melangkah tiba-tiba di atas bukit sana terdengar suara orang menangis. Jahanam. Apalah yang kita takutkan kertak tiga bayangan setan, ayo dua orang itu lalu berkelebat dan sesaat kemudian keduanya sudah berada di puncak bukit karang. Di situ mereka melihat tiga orang yang membuat mereka jadi kerenyitkan kening karena merasa aneh dan juga ngeri. Orang pertama hanya kepalanya saja yang terlihat. Sebatas leher ke bawah tenggelam dalam lobang batu. Kepalanya ditancapi sebatang kayu. Mukanya yang seram tertutup darah kering. Bau busuk yang bukan alang kepalang membersih dari kepala dan tubuhnya. Orang kedua seorang kakek berselempang kain putih yang rambutnya dikonde di atas kepala, duduk di atas gundukan batu karang dan menangis tiada henti. Orang ketiga kakek bungkuk bermuka seperti mayat hidup. Kalian ini siapa membentak elang setan? Dia menutup hidungnya dengan belakang telapak tangan kiri. Tidak tahan oleh bau busuk yang keluar dari tubuh dan kepala makhluk pembawa bala. Manusia-manusia setan tidak tahu peradatan. Kami yang layak bertanya siapa kalian elang setan mendingu sedang tiga bayangan setan menyeringai dan meludah ke tanah. Sobatku, kau beritahu saja siapa kita agar tua bangka bungkuk ini tahu diri elang setan yang mengenakan pakaian tebal dekil dan rombeng busungkan dada dan angkat kedua tangannya yang berbentuk cakar elang ke atas. Aku dikenal dengan julukan elang setan. Saudaraku ini menyandang gelar tiga bayangan setan. Hem julukan-julukan bagus memuji kakek bungkuk lalu tertawa mengekeh. Aku melihat langit. Aku sedih, kak, ik, hik. Aku melihat laut. Aku sedih. Aku melihat bukit karang. Oh, sedihnya dunia. Aku sedih. Hik, hik, hik. Tiba-tiba dewa sedih meratap keras membuat tiga bayangan setan dan elang setan palingkan kepala dan mendelikan mata. Belum pernah aku melihat orang yang gilanya macam begini kata tiga bayangan setan. Mulutnya pantas disumpal tukas elang setan. Pantatnya sekali sambung tiga bayangan setan. Lalu kedua orang itu tertawa gelap-gelap. Hik, hik. Suara tawa kedua orang itu mendadak sontak lenyap. Keduanya pegangi leher masing-masing yang seperti dicekik oleh tangan-tangan yang tidak kelihatan. Aku sedih, hik, hik, hik. Aku melihat dua makhluk biadak. Datang mencari mati. Hari sepuluh bulan sepuluh. Di langit malaikat sudah mengukir nyawa mereka. Oh, dunia. Aku sedih, hik, hik, hik. Dewa sedih meratap berhibah-hibah. Sambil menangis jari telunjuk tangan kanannya diarahkan lurus-lurus ke leher tiga bayangan setan dan elang setan. Saat itu muka-muka seram kedua orang itu telah membiru. Nafas mereka menyesat. Mereka menggapai-gapai berusaha melepaskan cekikan tangan yang tidak kelihatan. Perlahan-lahan Dewa sedih turunkan kedua tangannya ke bawah hingga menyentuh batu di depan kakinya. Bersamaan dengan itu pula kepala tiga bayangan setan dan elang setan seolah ditarik oleh satu kekuatan dasyat ikut rebah ke batu. Bersujud, bersujud. Nah bagus, bagus. Hik, hik. Kalian telah mencium tanah daerah kematian kalian. Hik, hik, hik. Aku sedih, benar-benar sedih perlahan-lahan Dewa sedih tarik tangannya bersamaan dengan itu tubuh tiga bayangan setan dan elang setan bergelimpangan di atas batu karang. Cekikan pada leher masing-masing lenyap secara aneh megap-megap keduanya bangkit berdiri. Tiga bayangan setan memandang dengan mata menyorot pada Dewa sedih yang kembali meratap. Mulutnya berkomat kamit. Tiba-tiba tiga bayangan setan kepalkan kedua pinjungnya lalu diaduk satu sama lain. Tiga guratan dikeningnya mengeluarkan kilatan-kilatan aneh. Dari mulut manusia ini kemudian keluar bentakan garang. Bunuh tiga kepulan asap putih kehuah melesat keluar dari kepala tiga bayangan setan. Si kakek yang sudah tahu ilmu andalan lawan, sebelum kepulan asap kehuah berubah menjadi tiga momok yang menakutkan segera dorongkan tangan. Tubuh tiga bayangan setan terjung kau jatuh duduk. Anjing tak tahu diri kau kira kau berhadapan dengan siapa saat ini bentak si bungkuk. Setan alas. Memangnya kau siapa balas menghardik tiga bayangan setan. Karena jampai-jampai yang dirapalnya tidak keterusan maka kepulan asap di kepala pupus sirna. Aku si muka bangkaya lias si muka mayat guru pangeran matahari. Mendengar ucapan itu. Tiga bayangan setan dan elang setan menjadi geger. Langsung tampang setan dua manusia di depan kakek bungkuk menjadi berubah. Tiga bayangan setan cepat bangkit. Elang setan segera jatuhkan diri. Keduanya terus membual gerakan seperti menyembah. Harap dimaafkan dan mohon ampunanmu. Kami berdua tidak pernah mengenalmu. Kami sendiri adalah teman-teman pangeran matahari. Kami datang ke sini untuk menemuinya. Kami yang tidak punya kepandayan apa-apa ini ingin menyumbangkan sedikit tenaga membantunya menghadapi musuh-musuhnya pada hari sepuluh besok. Si muka bangkaya terdiam sesaat. Bola matanya yang berada dalam rongga metu dan pipi sangat cekung tanpa daging berputar liar lalu meledak tawa dari mulutnya. Muridku belum datang. Tapi aku mewakilinya untuk menerima kedatangan kalian. Si muka bangkai kembali tertawa bergelap. Dewa sedih semakin keras sementara makhluk pembawa bala mendungak ke langit, mengeluarkan suara menggembur 12 hari 9 bulan 10 malam hari. Langit gelap menghitam. Tak ada bulan bahkan bintang-bintang pun seolah takut menampakkan diri. Angin dari teluk bertiup kencang dan dingin, membuat bendera hitam yang menancap di puncak bukit karang pangandaran berkibar-kibar mengeluarkan suara angker. Dalam kegelapan malam, laksana setan-setan bergentayangan tampak berkelebat sosok-sosok tubuh manusia. Ada yang bergerak seorang diri, ada yang berteman satu dua orang. Mereka datang dan muncul dari berbagai jurusan. Begitu sampai di teluk mereka berkelebat memilih salah satu dari dua puncak bukit karang sebagai tujuan. Satu kali terdengar suara aneh. Suara gemeletak roda-roda yang berputar perlahan. Lalu melengking ringkikan kuda. Seolah membangunkan makhluk lainnya, suara ringkikan itu disambut oleh suara lolongan anjing dan suara berbagai binatang malam lainnya. Malam merayap tenang dan sunyi. Sesekali terusik oleh debur ombak besar yang memecah di pantai teluk. Di balik ketenangan dan kesunyian itu sosok-sosok tubuh yang berkelebat menyelingap menuju puncak dua bukit karang. Dambia merasakan adanya satu ketegangan menggantungan di udara malam yang hitam pekat dan dingin. Datangnya pagi sekali ini terasa lama dan seolah menunggu sesuatu yang menakutkan. Hari 10 bulan 10 akhirnya datang. Beberapa saat sebelum Seng Surya muncul di timur di puncak bukit karang sebelah timur yaitu di mana menancap bendera hitam sekonyong-konyong terdengar suara aneh. Dikatakan trompet bukannya trompet. Diduga sebagai suara seruling juga bukan. Suara itu mengalun perlahan, tapi menggetarkan telinga siapa saja yang mendengar, mencekam hati dan membuat bulu tengkuk berdiri perlahan-lahan langit di timur tampak kekuningan. Air laut laksana di sepuh sinar keemasan yang saat demi saat berubah menjadi putih. Matahari terbit sudah. Dalam terangnya udara pagi ini segala sesuatunya terlihat dengan jelas. Dan tampaklah satu pemandangan luar biasa. Di bukit karang sebelah barat, tepat di bawah kibaran bendera hitam tegak seorang lelaki gemuk pendek. Mukanya seram dan tambah seram karena warnanya yang merah gelap. Pada cuting hidungnya sebelah kiri mencantel sebuah hanting terbuat dari akar bahar. Dia tidak mengenakan baju hingga dada dan perutnya yang gemuk berlemak dan juga berwarna merah kelihatan bergoyang-goyang. Orang ini tegak mendungak langit. Di mulutnya ada sebuah kendi yang bagian bawahnya diberi berlobang. Kendi yang ditiup si gemuk pendek inilah ternyata yang mengeluarkan suara aneh. Karena di dalam kendi terdapat cairan minuman keras maka alunan suara terdengar naik turun menyengat telinga. Orang ini memakai sebuah ikat pinggang besar. Dua belas kendi berisi minuman keras bergelantungan seputar ikat pinggang. Dari rambut sampai ke kaki si gemuk pendek ini menebar bau minuman keras. Di belakang si gemuk pendek yang meniup kendi terletak lima buah gentong besar berisi tuak. Di samping si gemuk tegak elang setan memegang sebuah gayung. Sekali-sekali gayung dipakainya untuk mencidup tuak dalam gentong lalu diguyurkan ke kepala si gemuk. Semakin sering minuman keras itu diguyurkan semakin keras tiupan kendi. Di samping kanan elang setan tegaklah saudaranya yaitu tiga bayangan setan dengan matu jelalatan kian kemari. Satu bayangan hitam berkelebat. Tiupan kendi si gemuk mencuat laksana mau merobek langit. Pangeran datang seseorang berseru. Si gemuk pendek merah segera berhenti meniup kendi. Dia berputar lalu melangkah mendekati sebuah gentong. Enak saja kemudian dia mencelupkan kepalanya ke dalam gentong berisi minuman keras itu. Dia tidak hanya membasahi kepala tapi juga mereguk tuak keras itu selahap-lahapnya seorang pemuda bertubuh tinggi kekar, berikat kepala merah, mengenakan pakaian serbah hitam lengkap dengan mantel tegak dengan kaki direnggangkan dan dua tangan diinggang. Tampangnya keren tapi penuh keangkuhan dan tak dapat menyembunyikan kelicikan yang menjadi sifatnya mendarah daging. Ketika angin teluk menyingkapkan mantel hitamnya, di pinggang pemuda ini kelihatan terselip kapak maut Nagwagani 212. Begitu mengetahui siapa yang datang tiga bayangan setan dan elang setan segera mendatangi dan jatuhkan diri. Pangeran, kami datang kemari untuk minta ampunan darimu kata tiga bayangan setan. Elang setan lalu menyambung. Jika diperkenankan kami ingin ikut menyabung nyawa membunuh musuh-musuhmu. Hitung-hitung sebagai penebus dosa mendusai mu tempoh hari pangeran matahari melihat pun tidak kepada kedua orang itu. Kaki kanannya diangkat. Tumitnya diletakkan di kening tiga bayangan setan lalu didorongnya hingga orang ini terjengkang menggeletak. Hal yang sama dilakukannya pada elang setan. Kalian kuampuni. Tapi setelah urusan hari 10 bulan 10 ini selesai, aku minta kalian dengan sukarela menyerahkan jantung masing-masing padaku pangeran seru tiga bayangan setan dan elang setan berbarengan. Jangan banyak mulut. Atau kau ingin aku mempercepat kematian kalian bentak pangeran matahari. Tiga bayangan setan dan elang setan beringsut mundur. Pangeran matahari memandang ke arah bukit karang di sebelah barat. Seseorang melangkah mendekatinya. Tanpa menoleh pangeran matahari sudah tahu siapa yang datang. Maka dia pun berkata, Guru, terima kasih kau mau datang aku dan teman-teman sengaja datang duluan. Untuk mengatur segala sesuatunya membuat mulus janmu menjadi raja-raja dunia persilan sekali lagi terima kasih. Aku ingin tahu siapa saja teman-teman kita itukah sudah melihat si peniup sang kekala tadi. Iblis pemabuk. Dia salah satu andalan kita. Tidak percuma kita susah payah mengirimkan lima gentong besar berisi tuak keras itu ke sini. Seseorang guru yaitu si muka bangkai tertawa bergelak. Pangeran matahari hanya sunggingkan seringai lalu berkata. Yang lain-lainnya siapa si muka bangkai angkat tangan kanannya tinggi-tinggi lalu tukihkan kepalanya ke arah lereng bukit karang di sebelah bawahnya, teman-teman. Harap perlihatkan dirimu pada pangeran matahari saat itu juga dari balik gundukan batu-batu karang di lereng bukit sebelah bawah bermunculan sepuluh sosok tubuh. Dua perempuan dan delapan orang lelaki. Yang menarik adalah delapan lelaki ini. Mereka semua mengenakan jubah merah darah. Kepala mereka yang botak licin di cat kuning. Tepat pada ubun-ubun masing-masing terguat dengan cat hitam angka 1 sampai 8. Yang luar biasanya mereka memiliki wajah sama semua. Delapan tokoh kembar. Desis pangeran matahari dengan senyum di kulum. Hem, dia berpaling ke kiri ke arah gundukan batu karang lancip di mana berdiri seorang gadis berpakaian serba biru berambut pirang panjang yang melambai-lambai di tiup pangin teluk. Dia berhasil membujuk delapan tokoh kembar dan membawanya kemari. Kematiannya kelak akan kupilihkan yang paling tidak menyakitkan. Seng pangeran lu palingkan kepalanya ke jurusan kanan. Di situ tegak seorang darah berpakaian merah, membekal sebuah bungkusan beri tujuh buah payung. Hem, yang satu itu sungguh tidak terduga. Ini bakal menambah kegegeran di pangan daran. Hem, apa yang membuatnya memilih berada di pihakku? Aku akan membalas jasanya dengan kenikmatan. Kembali senyum tersungging di mulut pangeran matahari. Dia berpaling pada si muka bangkai. Guru, jadi semua teman-teman kita. Masih ada satu lagi muridku. Biar aku panggil. Si muka bangkai menoleh ke belakang lalu berseru. Sobatku, harapkah suka keluar dari dalam lubang baru saja. Seruan kakek bungkus itu lenyap sesosok tubuh yang menyebar bau busuk melesat di udara. Jungkir balik dua kali berturut-turut lalu set. Dia tegak di hadapan pangeran matahari dengan segala keseramannya. Dia bukan lain adalah makhluk pembawa balak. Tokoh besar maha gagah berkata pangeran matahari. Satu kehormatan bagiku kau berada di pihakku. Kelak aku akan memberikan satu jabatan tinggi padamu jika aku sudah berada di tampuk tertinggi rimba persilatan. Terima kasih pangeran kata makhluk pembawa bala dengan suara sembernya. Jahanam. Belum pernah aku melihat makhluk mengerikan dan busuk luar biasa seperti ini. Rasanya mau kumuntahi mukanya saat ini juga menyumpah seng pangeran dalam hati. Saat itu si muka bangkai terdengar berkata pada muridnya, makhluk pembawa bala telah mengatur segala peralatan rahasia di kawasan ini. Musuh-musuhmu akan menemui ajal sebelum mereka sempat menjamah muhem. Bagus. Hadiah untukmu akan kulipat gandakan. Sekarang harap kau suka menyikir dari hadapanku dan bersiaplah menentukan korban yang bakal kau cabut nyawanya gluk. 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 Aku tidak perlu jabatan tinggi. Aku tak perlu hadiah berlipat ganda. Aku hanya tahu minuman keras. Gluk. Gluk. Gluk pangeran matahari berpaling mendengar ucapan itu. Ah! Orang hebat tiada tandingan. Aku benar-benar gembira melihat kau ada di sini membantu perjuanganku. Aku tahu kalau bukan karenamu semua perhelatan besar di pangandaran yang kelak makal menggegerkan dunia perselatan tidak makal kesampaian. Jasamu tidak akan aku lupakan. Begitu urusan di tempat ini selesai aku akan membangunkan satu istana dikelilingi kolam minuman untukmu. Sekarang, iblis pemabuk terimalah hormatku pangeran matahari lalu menjura pada iblis pemabuk yang duduk berjuntai di salah satu pinggiran gentong. Yang diajak bicara hanya menyeringai lalu jatuhkan diri ke dalam gentong berisi tuak keras itu. Pangeran matahari hendak melangkah ke kiri ketika tiba-tiba seolah untuk pertama kalinya dia mendengar suara itu. Dia berpaling ke kanan. Dewa sedih. Ternyata kau tidak melupakan diriku seru pangeran matahari. Laksana terbang dia melompat kehadapan dewa sedih yang duduk di atas satu gundukan batu dalam keadaan menangis. Aku melihat langit. Aku sedihi. Aku melihat laut. Aku sedih. Hik, hik. Pangeran matahari yang sudah tahu gelagat segera memotong. Apa yang kau lihat juga terlihat olahku dewa sedih. Kesedihanmu adalah juga kesedihanku. Aku akan membuatkan sebuah puri untukmu dipenuhi oleh orang-orang yang mau menangis bersamamu seumur hidupmu. Tangis dewa sedih tersendat-sendat. Dia manggut-manggut beberapa kali lalu kembali menyambung ratapannya. Seng pangeran geleng-gelengkan kepala lalu beranjak mendekati gurunya. Bukit karang di seberang sana. Aku tidak melihat satu orang pun di situ. Apa mereka takut lalu pengecut untuk datang? Mereka pasti datang muridku. Datang untuk menerima kematian. Jawab si muka bangke lalu tertawa gelak-gelak. Mendadak dia hentikan tawanya dan memandang ke arah bukit batu karang di seberang sana. Karena aku mendengar suara sesuatu, katanya perlahan semua mat selalu diarahkan ke bukit batu karang di seberang barat. Dari balik bukit batu karang di sebelah timur kelihatan muncul sebuah kereta kencana berwarna putih, ditarik oleh dua ekor kudep putih pula. Kusir kereta seorang gadis cantik berpakaian panjang warna hitam yang sangat ketat. Di sebelah atas dada pakaiannya dipotong rendah hingga hampir setengah dari payudaranya yang putih tersingkap membusung. Di sebelah bawah pakaian hitam itu dibelah setinggi pinggul. Duduk di atas kereta dengan sendirinya kakinya mulai dari betis sampai ke paha tersingkap lebat. Di sebelah kusir kereta yang cantik ini duduk seorang gadis yang parasnya tak kalah menawan, mengenakan pakaian yang sama dan memegang sebatang tongkat terbuat dari besi. Dua mata pangeran matahari berputar liar. Rahangnya menggembung. Walaupun belum pernah bertemu tapi seng pangeran sudah bisa menduga siapa adanya orang di dalam kereta putih. Dia dan juga semua orang yang ada di bukit karang sebelah barat tidak menunggu lama. Tepat di puncak bukit kereta berhenti. Pintu kereta terbuka. Sesosok tubuh yang bagus terbungkus pakaian ketat terbuat dari manik-manik merah turun dari kereta kencana. Di atas keningnya ada sebuah mahkota kecil terbuat dari untayan kerang-kerang berwarna biru. Kalung serta gelang yang menjadi hiasannya juga terbuat dari benda yang sama. Sepasang matanya yang sangat bagus berwarna biru berkilat cemerlang. Wajahnya secantik bidadari. Di tangan kanannya gadis ini memegang sebuah cermin bundar yang memantulkan sinar angker menyilaukan setiap terkena sinar matahari. Dia tegak dengan angguhnya di samping kereta, memandang ke arah bukit di sebelah timur. Semua orang yang ada di bukit karang barat menjadi geger. Ratu duyung, desis pangeran matahari. Suaranya jelas bergetar tanda hatinya tidak enak. Bertahun-tahun dia tidak pernah muncul di daratan. Kalau kini dia memperlihatkan diri benar-benar tidak terduga. Dia bisa melakukan apa saja merusak keadaan. Perempuan terkutuk. Sejauh mana hubunganmu dengan pendekar 212 hingga kau mau-mauan keluar dari sarangmu di laut selatan. Apa yang terasa di hati pangeran matahari terasa juga di hati senggul si muka bangkai alias si muka mayat. Kalau sampai Ratu Duyung muncul lurusan muridku tidak akan semulus yang aku perkirakan. Aku harus mencari akal melumpuhkan musuh yang Sabtu ini orang tua bungkuk bermuka pucat ini berpaling pada muridnya. Untuk membesarkan hati dan semangat sengg pangeran dia berkata. Muridku, gadis itu pantas menjadi pendampingmu seumur hidup, kesaktiannya sukar dijajagi. Selakanya dia berada di pihak musuh dengan kitab wasiat iblis berada di tanganmu apa sulitnya menundukkan dirinya bisiksi muka bangkai. Lagipula aku punya satu gagasan. Sebelum pertempuran berdarah yang menggegerkan di pangandaran ini terjadi aku akan mendatanginya. Aku punya akal untuk mengajaknya menyeberang ke pihak kita tanpa berpaling pada sengguru pangeran matahari sunggingkan seringai dan gosok-gosokkan kedua telapak tangannya. Aku percaya padamu guru mengapa kau tidak segera saja menyeberang ke bukit sana menemui Ratu Duyung pintamu akan segera aku lakukan, muridku. Namun aku harus memberi nasihat. Harap kau berlaku tabah. Aku mendapat firasat tidak lama lagi akan bermunculan tokoh-tokoh silat golongan putih di bukit sebelah timur sana. Kau tak usah khawatir. Kau sudah ditakdirkan untuk menjadi penguasa tunggal rimba persilatan. Kita akan benar-benar membuat kegegeran di tempat ini. Setelah urusan selesai ku harap kau tidak lagi menolak menyerahkan bida darimu itu padaku. Hik-hik-hik pangeran matahari hanya mengangguk perlahan. Hatinya tetap saja tidak tenteram. Sebelum pergi si muka mayat mendekati makhluk pembawa bala lalu berkata. Jalam waktu dekat di bukit sana akan segera bermunculan musuh-musuh kita. Harap kau mengawasi baik-baik peralatan rahasiamu. Begitu mereka muncul lekas kau hubungkan kawat-kawat penghidup semua peralatan rahasia dan bola-bola peledak makhluk pembawa bala menyeringai lalu berkata dengan suaranya yang sembar. Kegegeran apalagi yang paling hebat kalau tidak disertai genangan darah tokoh-tokoh persilatan golongan putih itu.